Feng Zilin tersenyum manis dan berkata, ketua Aula Chen terlalu baik. Zilin hanyalah seorang junior. Aku hanya bisa terus berkembang. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai prestasi seperti itu? Tentu saja, dibandingkan dengan beberapa Aula yang berada di ambang kehancuran, Aula Dewa Angin sudah sangat bagus. Semua orang tertawa, tidak peduli pada Sen Tu Hong. Sen Tu Hong masih berdiri di sana dengan linglung. Pada saat ini, seorang kepala Aula dengan penampilan yang menyeramkan berkata, benar sekali. Kami menyebut diri kami Aula Naga Jahat, tetapi kami memiliki seorang kepala Aula yang terlihat seperti babi gemuk. Saya pikir kami harus mengubah nama kami menjadi Aula Babi Jahat. Sen Tu Hong sangat marah. Yang paling dia benci adalah orang-orang yang membicarakan fisiknya, dan orang di depannya ini adalah seorang pria yang biasa memanggilnya saudara. Dia tidak menyangka bahwa untuk menyenangkan wanita ini, dia benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Dong Cheng, kamu dipermalukan di depan 20 ribu murid, tidak peduli seberapa baik temperamen Sen Tu Hong, dia merah karena marah. Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain memiliki begitu banyak orang, dan hari ini adalah hari penting bagi Aula Naga Jahat, dia akan pergi untuk bertarung dengan orang ini. Namun, meskipun dia sangat marah, pihak lain bahkan tidak melihatnya. Mereka semua mengobrol dan tertawa dengan Feng Zilin. Feng Zilin berkata, Ketua Aula dong, Anda salah. Bukankah Aula Naga Jahat akan mengganti Ketua Aula hari ini? Mungkin setelah Ketua Aula yang baru, mereka akan benar-benar menjadi Aula Naga Jahat. Selagi dia bicara, dia melirik ke arah Long Chen. Awalnya dia mengira Long Chen akan marah besar setelah dipermalukan seperti ini. Bagi seorang pria, apakah ada yang lebih memalukan daripada ditampar oleh seorang wanita? Apa yang paling ingin dilihatnya adalah tatapan membunuh dari Long Chen. Hari ini, dia mengobrol dengan riang bersama banyak lelaki tua dan harus menahan tatapan mesum mereka. Itu semua untuk memberi pelajaran pada Long Chen. Paling tidak, dia tidak akan punya muka untuk bertemu siapapun lagi. Dia bahkan tidak akan punya muka untuk bertemu orang-orang dari Istana Naga Jahat. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Long Chen tersenyum padanya. Meskipun itu adalah senyuman, tatapan dingin di matanya membuat hati Feng Zilin menjadi dingin. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika Long Chen duduk di posisi tertinggi, dia memiliki aura penghinaan yang unik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia memiliki watak alami seorang raja. Pada saat ini, para ketua aulah lainnya tertawa terbahak-bahak. Kepala balai Feng benar-benar lucu. Istana babi jahat memang istana babi jahat. Bahkan jika kepala balai berubah, dia hanyalah seekor babi. Paling-paling, dia adalah kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Apa yang bisa dia lakukan? Bukankah Hallmaster Feng datang beberapa hari yang lalu dan memukul Hallmaster yang sangat ia percayai hingga ia lari seperti tikus, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Melihat Longchen muda, perubah-rubah tua itu tertawa terbahak-bahak. Bisa mengobrol dengan penguasa istana yang cantik ini sambil mengagumi sosoknya yang anggun adalah salah satu kegembiraan hidup. Setiap murid istana naga jahat dapat mendengar suara dan ejekan mereka dengan jelas. Ini semua sesuai dengan harapan mereka. Mereka sudah tahu bahwa dua penguasa istana istana naga jahat akan dipermalukan dengan kejam hari ini. Pada saat ini, bahkan wajah mereka memerah karena marah. Namun, Longchen dan Longchen masih seperti cucu, tidak bersuara sedikitpun. Di mata orang banyak, mereka bahkan lebih buruk dari kura-kura. Tentu saja mereka tidak berani melawan dan hanya bisa menelan amarahnya. Semua orang merasa seperti akan meledak, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Ini adalah istana naga jahat saat ini. Adapun para wakil ketua Ola, sebagian besar dari mereka bersuka cita atas kemalangan mereka. Melihat para ketua Ola tertawa begitu gembira, Longchen hanya merasa bahwa orang-orang ini telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi mereka hanya memiliki sedikit kecerdasan. Mereka benar-benar mengecewakan orang tua mereka. Tatapannya menyapu, dan melihat tatapan dingin Yezeng. Jelas, dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, Sen Tuhong adalah orang yang hampir setara dengan ayah baginya. Namun, dia dipermalukan dengan cara seperti itu. Melihat penampilan Sen Tuhong yang menyedihkan, jika bukan karena instruksi Longchen, dia pasti sudah lama mengambil tindakan. Yezeng, izinkan aku bercerita padamu, kata Longchen tiba-tiba. Suaranya tenang dan damai. Ejekan dan hinaan dari hallmaster lainnya tidak memengaruhinya sama sekali. Ketua Ola, silakan bicara. Yezeng tahu bahwa Longchen jelas bukan orang yang bisa diganggu. Longchen tertawa dan berkata, Dahulu kala, ada sekelompok anjing tua yang sedang birahi dan melihat seekor anjing betina kecil. Mereka benar-benar mengikuti pantat anjing betina kecil itu dan mencium kentutnya. Tidakkah menurutmu cerita ini lucu? Terlalu vulgar? Begitu vulgarnya sehingga bahkan Longchen pun tertawa. Yezeng terkejut, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Longchen. Wajahnya langsung memerah. Dia bukan orang yang sering tertawa, tetapi dia benar-benar tidak bisa menahannya saat ini. 20 ribu murid di bawah saling memandang dan langsung gempar. Setengah dari mereka tertawa, sementara setengah lainnya panik. Kepala Longchen pasti terjepit pintu. Tiba-tiba dia mengatakan hal yang aneh. Jika kepala Ola marah, istana naga jahat akan mendapat masalah. Menambah penghinaan atas luka, mereka akan menyinggung semakin banyak orang. Jika mereka terus tinggal di sini, cepat atau lambat mereka akan dipermalukan sampai mati. Seperti yang diharapkan, kepala Ola dan wakil kepala Ola segera berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap Longchen dengan dingin. Tatapan semua orang sangat tidak bersahabat. Hanya Feng Zilin yang masih duduk. Dia menatap Longchen seolah ingin mencabik-cabiknya. Fulgar, itu benar-benar terlalu vulgar. Dia benar-benar dibandingkan dengan seekor anjing betina kecil. Dapat dikatakan bahwa ini membuat paru-paru Feng Zilin meledak. Dia mengakui bahwa selain kekuatan, temperamen, dan rasa tidak tahu malu, dia bukan tandingan Longchen. Hari ini, dia awalnya datang untuk mempermalukan Longchen. Dia ingin melihat keputus asaan dan kemarahan Longchen. Dia telah mempersiapkan begitu banyak hal dan melakukan begitu banyak hal, tetapi dia tidak menyangka itu akan mudah hancur hanya dengan satu kalimat dari Longchen. Penampilan mereka tidak hanya tidak membuat Longchen marah, mereka juga dibuat marah setengah mati oleh Longchen. Mereka semua adalah orang-orang tua yang berbudiluhur dan berbudiluhur, tetapi mereka sebenarnya digambarkan sebagai anjing tua yang sedang birahi. Hal ini membuat mereka menelan amarah mereka. Namun, mereka lupa bahwa mereka baru saja menyebut Sen Tuhong sebagai babi gemuk. Ini mungkin pembalasan. Suasana yang awalnya mengejek berubah menjadi saling balas. Sebagai hallmaster, tidak ada satupun dari mereka yang mudah diprovokasi. Hanya satu kalimat dari Longchen sudah cukup bagi mereka untuk setidaknya melumpuhkan Longchen. Dendam hari ini akan terselesaikan. Di masa depan, apakah itu Longchen atau Istana Naga Jahat? Selama mereka keluar, akan menjadi hal yang wajar bagi mereka untuk dipermalukan dan dilumpuhkan. Dapat dikatakan bahwa sepuluh hallmaster telah mengepung Istana Naga Jahat. Feng Zilin juga perlahan berdiri. Dia tidak berbicara karena dia tahu bahwa kesepuluh master aula ini akan memberi pelajaran pada Longchen bahkan tanpa perintahnya. Di platform kenaikan awan, ekspresi para tetua, ketua aula, dan wakil ketua aula semuanya berubah. Bao Mesiu sangat kuat. Namun, ini adalah pertarungan antar hallmaster, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dengan patuh. Melihat niat membunuh di mata orang-orang tua ini, Longchen mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Dia tidak tahan lagi, tidak perlu menahannya lagi. Orang-orang tua ini tidak layak dihormati. Dalam hal berdebat, bahkan sepuluh dari mereka tidak akan cocok dengan Longchen. Namun, Longchen tidak tertarik berdebat dengan mereka. Karena dia akan mendapat keuntungan yang tidak adil. Tepat saat mereka mendekati Longchen dengan ekspresi muram, Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa tetua aula hukuman telah tiba. Semua orang terkejut. Mereka segera berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang jelas, Selamat datang, tetua penegakan hukum. Dalam sekejap, semua orang berlutut. Hanya Longchen yang masih duduk di posisi semula. Sen Tuhong terkejut dan buru-buru berteriak diam-diam, Longchen, tetua penegakan hukum ada di sini. Cepat berlutut. Berlututlah. Kata-kata ini sangat kasar bagi Longchen. Namong Lai telah mengatakan bahwa dia, Longchen, dapat melakukan apapun yang dia inginkan di tiga ribu aula. Seorang tetua penegakan hukum ingin dia, Longchen, berlutut. Itu hanya angan-angan belaka. Longchen tidak bergerak. Ia melihat saat tetua penegakan hukum mendarat di posisinya. Ia adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut putih dengan sepasang mata elang. Ia tinggi dan kurus, dan ekspresinya dingin, seperti elang jantan. Dua puluh ribu orang berlutut. Hanya Longchen yang masih duduk di kejauhan, tersenyum padanya. Meskipun kepala penegak hukum tidak sering melihat orang-orang seperti ini, dia pernah melihat beberapa orang. Mereka semua pada dasarnya sudah mati, jadi dia tidak peduli sama sekali. Dia melihat sekeliling dan berkata, bangun dan duduklah. Semua orang menganggup dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Penatua penegakan hukum datang pada waktu yang tepat. Yang lain ingin memberi pelajaran pada Longchen. Sekarang penatua penegakan hukum ada di sini, itu agak merepotkan. Namun, semua orang diam-diam senang. Tindakan Longchen telah menyinggung penatua penegakan hukum. Mari kita lihat bagaimana dia akan mati nanti. Penatua penegakan hukum bahkan tidak melihat ke arah Longchen. Dia berkata langsung, hari ini, istana naga jahat akan mengganti kepala istana. Undang kepala istana lama dan baru untuk datang ke hadapanku. Mendengar ini, Longchen dan Sen Tuhong berdiri dan berjalan di depan penatua penegakan hukum. Penatua penegakan hukum melihat informasi yang diberikan oleh Sen Tuhong, lalu menatap Longchen. Biasanya, di mata penatua penegakan hukum, istana naga jahat adalah istana kecil. Mengganti kepala istana sama sekali bukan masalah. Biasanya, setelah penatua penegakan hukum mengisi formulir aplikasi, Longchen akan dapat mengambil alih sebagai kepala istana. Namun, aplikasi itu mengatakan bahwa Longchen memiliki kekuatan tempur tingkat ketujuh dari alam bela diri ilahi. Mengapa dia terlihat seperti berada di tingkat keempat dari alam bela diri ilahi? Penatua penegakan hukum mengerutkan kening. Dia menatap Longchen dan bertanya, apakah kamu benar-benar memiliki kecakapan tempur tingkat ketujuh dari alam bela diri ilahi? Longchen berkata, Penatua, Anda bisa mengujiku. Kata-katanya penuh keyakinan. Penatua penegakan hukum menganggupkan kepalanya. Jelas tidak pantas baginya untuk melakukannya sendiri. Dia adalah seseorang dengan status tinggi, bagaimana mungkin dia melakukannya sendiri? Melihat sekeliling, seperti yang dia duga, ada banyak orang yang bersedia membantu ujian. Mereka pada dasarnya adalah master istana yang baru saja dihina oleh Longchen. Pada saat ini, Feng Zilin berdiri dan berkata, Penatua penegakan hukum, Junior ini adalah master istana dewa angin, Feng Zilin. Aku bersedia membantumu dan memuji master istana naga jahat yang baru. Baiklah. Penatua penegakan tertarik pada gadis muda ini. Dia mengenal Longchen, dan baru-baru ini, nama Feng Zilin sangat terkenal di tiga ribu istana. Dia berada di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, dan di antara para murid tiga ribu istana, dia dapat menduduki peringkat dua puluh teratas. Dikatakan bahwa ada banyak murid dari istana super yang mengejarnya. Seribu dua ratus tiga puluh dua. Sebelum datang, tetua penegak hukum samar-samar memahami situasi di sini. Dia telah mengamati dari langit untuk sementara waktu dan tahu bahwa istana naga jahat sudah menjadi genangan air yang tergenang. Dia telah menyinggung semua orang yang seharusnya dia singgung, terutama tuan istana muda yang baru ini. Kepala penegak hukum itu sedikit terdiam, jadi dia berkata, biarkan Feng Zilin menguji penguasa istana naga jahat yang baru. Ingat, jika kekuatanmu terlalu lemah dan kamu tidak dapat lulus ujian, kamu tidak bisa menjadi penguasa istana naga jahat. Semua orang gempar. Feng Zilin datang untuk menguji Long Chen lagi. Beberapa hari yang lalu, Feng Zilin dengan mudah mengalahkan Long Chen, dan Long Chen sama sekali tidak mampu membalas. Hari ini, Feng Zilin datang untuk menguji Long Chen lagi. Bukankah Long Chen akan menderita kekalahan telak? Jika mereka bahkan tidak bisa lulus ujian, istana naga jahat tidak akan mampu kehilangan muka seperti ini. Jika mereka kehilangan muka, maka mereka benar-benar akan menjadi istana babi jahat. Semua orang saling memandang dan melihat keputus asaan di mata masing-masing. Kali ini, istana naga jahat benar-benar selesai. Semua ini hanya dapat disalahkan pada satu orang, dan itu adalah Long Chen. Alasan mengapa Feng Zilin terburu-buru untuk bertindak adalah karena dia akhirnya mengerti bahwa tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak akan dapat mengganggu emosi pria ini. Dia seperti tembok yang tidak dapat ditembus, setidaknya di dalam hatinya, Feng Zilin tidak dapat mengalahkannya, jadi dia hanya punya satu cara, dan itu adalah menggunakan kekuatan untuk mengalahkannya, untuk membuat semua orang melihat ketidakmampuan dan kepengecutannya. Ketika dia menyiksa pria ini, menyiksanya di depan puluhan ribu orang, dan membuatnya kehilangan semua martabatnya, Feng Zilin tidak percaya bahwa dia akan dapat terus bersikap keras kepala. Memikirkan adegan itu, dia merasa tak terkira gembiranya. Dia tahu bahwa penatua penegak hukum bias terhadapnya, jadi selama dia tidak membunuh Long Chen, tidak peduli seberapa buruk dia menyiksanya, penatua penegak hukum tidak akan menghentikannya. Hanya kekuatan. Pada saat ini, Feng Zilin berjalan ke tengah Cloud Ascension Platform dengan langkah kecil. Dia berbalik dan melihat ke arah Long Chen. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Long Chen, silakan. Long Chen menyipitkan matanya. Dia sudah lama ingin bermain dengannya, tetapi dia tidak menyangka dia tidak bisa menahannya secepat itu. Lalu biarkan klimaksnya datang. Semua orang mengerti bahwa jika Feng Zilin menguji Long Chen, Long Chen pasti tidak akan punya jalan keluar. Jika dia kalah telak hari ini, terlepas dari apakah dia memiliki kekuatan tingkat ketujuh dari alam bela diri ilahi atau tidak, dia mungkin tidak akan bisa lulus ujian, dan bahkan mungkin tidak bisa menduduki posisi pemimpin istana naga jahat. Jika memang begitu, semua orang akan menghela nafas lega. Jika Long Chen menjadi pemimpin istana naga jahat, siapa yang tahu hal-hal membosankan macam apa yang akan terjadi. Tetapi itu karena dia telah kehilangan terlalu banyak muka hari ini. Meskipun tidak seorang pun menantikan pertempuran ini, setidaknya 20 ribu orang akan dapat menontonnya. Sudah cukup bagi mereka untuk menyaksikan kebangkitannya. Untuk pertama kalinya, Long Chen berdiri dari kursinya dan berjalan ke Feng Zilin dalam beberapa langkah. Feng Zilin menyipitkan matanya. Sebulan yang lalu, ketika dia datang untuk mencari Long Chen, dia menantang Long Chen, dan Long Chen bahkan tidak melawan. Tapi sekarang, dia benar-benar berani berdiri di depannya. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa menyiksa dirinya sendiri sesuka hatinya seperti yang dilakukannya di pemakaman primordial? Feng Zilin tertawa. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu sebulan, Long Chen akan mampu mencapai level itu. Tidak, kau benar-benar punya nyali. Beraninya kau melawanku secara langsung, dan dibawa pengawasan 20 ribu orang ini. Feng Zilin mengangkat alisnya, matanya dipenuhi dengan penghinaan yang tak tersamar. Long Chen sudah berdiri 10 meter di depannya. Bahkan sekarang, indera ketuhanan 20 ribu orangnya masih menangkap setiap gerakan dan ekspresi mereka. Dalam lingkungan yang biasanya membuat orang gelisah, Long Chen sangat santai. Dia telah menunggu selama sebulan penuh untuk momen ini, dan dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah bertahan selama itu. Semua ini karena hari ini adalah kesempatan yang baik. Long Chen mengulurkan tangannya, menatap Feng Zilin dengan ekspresi serius, dan berkata, Kemarilah. Itu hanya satu kata, tetapi mengungkapkan keyakinan yang menakutkan. Pada saat itu, apa yang terjadi pada Feng Zilin dan Long Chen tampaknya telah berubah. Dia pikir itu hanya ilusi. Setelah dia mengalami peristiwa ajaib itu, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa naik level lebih cepat darinya. Long Chen hanyalah seorang pria dari tempat kecil, bagaimana dia bisa dibandingkan dengannya. Dasar pecundang yang sok hebat. Kalau kamu laki-laki, akui saja kekalahanmu. Mungkin aku akan berbelas kasih dan tidak akan menyerangmu. Feng Zilin mendemus dan berkata, Yang menanggapinya adalah Long Chen mengeluarkan Blood Scarlet Sky. Terakhir kali ketika Feng Zilin bertarung melawan Long Chen, Long Chen tidak menggunakan kekuatan penuh Blood Scarlet Sky. Tidak peduli seberapa besar Feng Zilin mempermalukannya, Long Chen tetap tidak berekspresi. Akan tetapi, ia memberi Long Chen perasaan bagaikan gunung berapi, dan itu baru menjelang letusan. Bajingan. Feng Zilin memarahi. Dia tidak tahan lagi dan langsung menyerang. Setelah tinggal di Aula Dewa Angin begitu lama, dia pada dasarnya telah menguasai semua keterampilan pertempuran di Aula Dewa Angin. Pada saat yang sama, dia juga memiliki semua yang diberikan orang misterius itu padanya. Sebulan yang lalu, ketika dia menindas Long Chen, dia juga tidak menggunakan apapun. Kekacauan Dewa Angin, Badai Pedang. Pada saat itu, dia tiba-tiba melompat ke udara, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Seketika, udara melonjak, dan di bawah kendalinya, berubah menjadi bila-bila pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Long Chen. Menurut pemikiran Feng Zilin, kali ini Long Chen akan dipukuli habis-habisan olehnya. Sama seperti terakhir kali. Serangan Feng Zilin tajam dan cepat. Bilahnya hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Suara bila angin yang menembus udara membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Dengan kecepatan seperti itu, bahkan jika itu adalah seorang pejuang setingkat Feng Zilin, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melawan. Namun, yang membuat orang berseru untuk pertama kalinya adalah bahwa pada saat-saat terakhir, Long Chen tiba-tiba berubah menjadi kilat emas dan langsung keluar dari jangkauan serangan Blastorm. Dia bergegas keluar dari Cloud Reaching Platform dan datang ke sisi kiri Cloud Reaching Platform. Tanpa cedera, Long Chen berdiri di sana, lalu berbalik untuk melihat kerumunan. Matanya perlahan-lahan menampakkan ekspresi jijik. Ketika Long Chen menunjukkan kecepatannya, orang pertama yang terkejut adalah tetua penegak hukum. Meskipun hanya sesaat, dia jelas merasa bahwa kecepatan Long Chen sebenarnya mirip dengannya. Dia melarikan diri. Feng Zilin juga tercengang. Dia tahu bahwa seorang prajurit dengan level yang sama hanya bisa menahan gerakan ini. Apa yang terjadi dengan Long Chen? Dia tahu bahwa pemuda ini adalah yang paling aneh, tetapi gerakan melarikan diri tidak cukup untuk menaklukkan Feng Zilin. Dia tiba-tiba berbalik dan angin bertiup kencang. Dalam sekejap, dia berada di depan Long Chen. Sepertinya kau punya kemampuan. Namun, kau tetap sampah. Aku ingin 20 ribu orang ini melihat ketua Allah baru mereka berlutut di hadapanku. Acara besar macam apa itu? Feng Zilin mencibir. Long Chen benar-benar terdiam melihat wanita ini. Dia berkata, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kau bukan wanita suci. Apakah perlu membuatnya tampak seperti aku telah melakukan sesuatu padamu karena masalah kecil seperti ini? Kata-kata Long Chen langsung memicu ledakan dahsyat. Awalnya, semua orang menduga bahwa Feng Zilin dan Long Chen adalah teman lama. Keduanya belum lama berada di Istana Kaisar Beladiri Sejati, jadi mereka pasti pernah bertemu sebelumnya. Pasti ada alasan mengapa Feng Zilin sangat membenci Long Chen. Alasan yang paling mungkin mungkin mirip dengan apa yang dikatakan Long Chen. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang ini pernah menjalin hubungan di masa lalu. Kata-kata Long Chen tidak jelas. Tidak apa-apa jika mereka pernah menjalin hubungan. Paling tidak, mereka seharusnya melakukan sesuatu. Ini berita besar. Para murid istana naga jahat mengagumi Long Chen untuk pertama kalinya. Mereka tidak menyangka dia begitu ganas. Bahkan kecantikan seperti itu telah tunduk padanya saat itu. Sekarang Feng Zilin begitu tergesa-gesa mempermalukan Long Chen, alasannya sudah jelas. Dia pasti telah ditelantarkan. Mampu menelantarkan orang seperti itu, Long Chen jelas merupakan orang yang luar biasa. Ini jelas merupakan berita besar. Mereka mendengar bahwa Feng Zilin memiliki banyak pengejar di tiga ribu istana. Ada beberapa orang penting di antara mereka. Ini akan menjadi hal yang menyenangkan. Dengan cara ini, orang-orang yang suka bergosip tidak peduli dengan penghinaan istana naga jahat. Hubungan yang tidak jelas antara keduanya adalah berita terbesar. Pada saat itu, wajah Feng Zilin berubah menjadi warna hati babi. Terjadi keributan di bawah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Bahkan wakil kepala istana dari Istana Dewa Angin menatapnya dengan tatapan aneh. Mungkin mereka sudah menebaknya. Ditatap seperti itu, Feng Zilin merasa tidak nyaman. Api kemarahan membakar dadanya. Dadanya yang penuh naik turun dengan keras. Belahan dadanya yang dalam terlihat samar-samar. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan mata merah dan hampir berteriak, jangan bicara omong kosong. Dengan tubuh anjing liar ini, kamu tidak layak untuk menyentuhku. Long Chen, aku tidak menyangka kamu akan begitu tidak tahu malu. Hari ini, kamu kalah dariku. Kamu takut kalah telak dan kehilangan muka Istana Naga Jahat, jadi itulah sebabnya kamu berbicara omong kosong. Melihatnya menjadi gila, Long Chen merasa tidak berdaya. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya mengatakan kebenaran tentang kata-kata yang diukir di pantatnya. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang lain salah paham. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, jika kau ingin membunuhku, cepatlah. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Percakapan antara keduanya membingungkan semua orang. Mereka tidak tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Dari kata-kata Feng Zilin, sepertinya Long Chen tidak bisa menyentuhnya. Namun, dari kurangnya penjelasan Long Chen, sepertinya itu benar. Kalau tidak, mengapa Feng Zilin begitu kesal? Feng Zilin tidak tahan lagi dan menggunakan jurus pembunuhnya. Pada saat ini, Long Chen tidak menahan diri lagi. Membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Ini adalah metodenya mengenai memiliki perasaan lembut terhadap lawan jenis persetan dengan itu. Ketika Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dia seperti binatang buas berbentuk manusia. Dia langsung mendominasi langit istana naga jahat dan menatap orang-orang di bawah. Pada saat itu, semua orang merasa seperti semut. 1233 Feng Zilin adalah pengendali angin. Ia hampir tak tertandingi dalam aspek ini. Jalan bela dirinya adalah jalan angin. Tidak banyak orang yang mampu mencapai sikap yang jelas dan berpikiran tunggal seperti itu. Pada saat ini, di bawah kendalinya, semua bunga dan pohon di pegunungan naga sejati tempat istana naga jahat berada mulai menari liar. Mereka mengeluarkan suara melengking tajam saat cabang dan daun mereka memenuhi langit. Langit dipenuhi dengan daun yang patah dan pasir seperti badai. Hanya kekuatan angin yang dapat menyebabkan perubahan yang menggemparkan bumi. Orang-orang di bawah menyipitkan mata. Mereka tidak dapat melihat keduanya, jadi mereka hanya dapat menggunakan indera ketuhanan mereka untuk memahami posisi mereka. Secara samar-samar, mereka menyadari bahwa penampilan Longchen hari ini akan berbeda. Kalau tidak, mengapa Feng Zilin begitu gugup? Terakhir kali dia menindas Longchen, dia sangat tenang, bahkan tidak sepersepuluh dari ini. Namun sekarang, dia menggunakan indera ilahinya untuk memahami posisi Longchen, tetapi Longchen terlalu cepat. Dia tidak dapat memahami posisi petir emas yang mengelilinginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apapun yang terjadi, dia tetap tidak dapat mempercayainya. Keluar! Teriakan tajam keluar dari mulutnya. Tepat saat dia selesai berbicara, garis merah darah memenuhi matanya. Dari saat itu muncul hingga saat itu menjadi ancaman baginya, itu hanya terjadi dalam sekejap. Dia mendengar teriakan tajam. Itu adalah suara tombak yang menembuski roh Kaisar. Begitu kekuatan Longchen meledak, dia tidak memberi wanita ini kesempatan untuk melawan. Setelah dia mendekatinya, dia menggunakan tombak perang 24 tingkat Dewa tingkat 8. Ujung tombak itu dipenuhi dengan energi bumi, langsung menyelimuti Feng Zilin dalam ruang kecil. Gerakan membunuh yang tiba-tiba dari tombak merah darah itu membuat Feng Zilin panik. Hanya ketika dia melihat mata merah darah Longchen ketika dia menyerang, dia teringat saat dia kalah dari Longchen. Itu seperti bayangan di hatinya, dan sekarang muncul kembali di hatinya. Feng Zilin tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Rasa dingin itu berasal dari telapak kakinya. Mustahil. Dia tahu itu adalah bayangan di hatinya. Dia bukan lagi gadis yang bisa membiarkan Longchen melakukan apapun yang diinginkannya. Dia menggertakan giginya dan wajahnya menjadi ganas. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Kau memang punya kemampuan. Kau memenuhi syarat untuk melawanku. Tapi kau hanya setingkat ini. Feng Zilin tertawa. Di tengah-tengah ucapannya, tombak Longchen tiba-tiba berubah arah dan menusuk ke arah perut bagian bawahnya. Itu adalah bagian paling pribadinya. Dia tidak menyangka Longchen akan bersikap begitu tidak tahu malu. Feng Zilin hampir pingsan karena marah. Niat membunuh dan kemarahan di hatinya telah menenggelamkannya. Matilah kau, hantu badai generasi seratus. Dalam sekejap, lebih dari seratus bayangan melesat keluar dari tubuh Feng Zilin. Bayangan-bayangan itu berdempetan rapat, dan masing-masing bayangan memegang dua bilah angin yang dapat memutar balikkan ruang. Mereka menebas ke arah Longchen. Bilah-bilah itu ganas. Setiap bayangan tampaknya menguasai jalannya bilah. Setiap serangan sama mematikannya dengan tombak perang 24 milik Longchen. Yang paling menakutkan adalah bahwa hantu badai itu memiliki pusaran air dan kekuatan memutar balikan. Itu sangat besar. Longchen tahu bahwa jika dia terkena secara tidak sengaja, itu akan sangat merepotkan. Kekuatan wanita ini sebenarnya tidak buruk. Longchen punya rencana. Dia punya jiwa lain di dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak menunjukkannya, jiwa itu mengendalikan kehidupan Feng Zilin dan sangat memengaruhi kekuatannya. Awalnya, tombak perang 24 lebih unggul, tetapi dengan cepat dikepung oleh hantu badai seratus generasi yang sangat kuat yang setidaknya merupakan keterampilan pertempuran dewa tingkat delapan. Longchen jatuh ke dalam pertempuran sengit. Lawannya adalah seorang kultifator sejati Dharma Surga. Kehendak Dharma Surga terkandung dalam setiap serangan, menyebabkan kerusakan mental yang besar pada Longchen. Untungnya, jiwa bela diri dewa miliknya telah pulih, dan kehendak naga miliknya telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Dia mampu bertahan. Kerumunan di bawah menjadi gempar ketika mereka melihat hantu badai seratus generasi. Jelas, ini adalah jurus mematikan Feng Zilin. Dia benar-benar menggunakan jurus ini terhadap Longchen. Kekalahan Longchen akan terjadi saat ini. Namun, pada saat ini, tawa dingin Longchen terdengar dari langit. Jadi, inikah batas dari seorang yang disebut jenius? Apa maksudnya? Tak lama kemudian, semua orang melihat kilatan petir emas menyambar melalui bayangan-bayangan itu. Tombak merah darah di tangan Xiao Chen berubah menjadi jaring merah darah yang besar. Bayangan-bayangan yang disentuh jaring itu mengeluarkan ledakan yang memekakkan telinga. Dengan setiap ledakan, berbagai bangunan istana naga jahat di bawahnya akan bergetar hebat. Para pengikut istana naga jahat tidak dapat menahan diri untuk membayangkan bahwa mereka akan mampu melakukan hal ini jika mereka adalah Longchen. Tentu saja, jawabannya adalah tidak. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan sedikit kekaguman pada Longchen. Mungkin dia masih memiliki harapan hari ini, atau mungkin dia tidak akan kalah terlalu parah hari ini. Asal saja dia tidak kalah telak, asal saja dia bisa melawan Feng Zilin, istana naga jahat tidak akan kehilangan terlalu banyak muka hari ini. Ekspresi para ketua Aula dan wakil ketua Aula di panggung kenaikan awan telah berubah sejak lama. Awalnya, Longchen hanyalah seorang badut muda. Sekarang, tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Longchen. Selain tetua disiplin, yang terkuat di antara sepuluh ketua Aula adalah Dharma Surga. Namun, kecakapan bertarungnya tidak ada bandingannya dengan Feng Zilin. Akan tetapi, yang lebih mengejutkan mereka adalah mereka masih jauh tertinggal. Setelah menghancurkan hantu badai seratus generasi milik Feng Zilin, Longchen bisa saja melanjutkan dengan serangan lainnya. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Feng Zilin. Feng Zilin tidak terbiasa dengan tatapannya yang penuh gairah. Awalnya aku ingin memberimu pelajaran, tetapi aku terus merasa bahwa kau tidak akan belajar darinya. Tidak ada habisnya. Mari kita lihat apakah kau bisa menerimanya atau tidak. Apa maksudnya? Panas. Feng Zilin terkejut. Dia kira-kira mengerti bahwa Longchen merasa bahwa dia bisa mengalahkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kamu begitu sombong setelah memblokir satu serangan dariku. Kamu masih sama seperti sebelumnya. Benarkah begitu? Gaya Longchen adalah mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Di hadapan kekuatan absolut, dia tidak mau repot-repot membuang kata-kata dengan wanita ini. Pada saat ini, Scarlet Blood Desolation melambaikan tangannya dan berkata, serangan apa yang bisa kamu gunakan? Jangan sembunyikan. Aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Feng Zilin sepertinya mendengar lelucon. Dia tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya membungkuk ke depan dan ke belakang. Dadanya yang putih dan berisi terlihat samar-samar melalui pakaiannya. Longchen benar-benar tidak tahan dengan si idiot ini. Dia begitu sombong sampai sejauh ini. Hanya bisa dikatakan bahwa jiwa dalam tubuhnya telah memberinya terlalu banyak kepercayaan diri. Namun, masih ada hal-hal di dunia ini yang melampaui pemahaman jiwa dalam tubuhnya. Misalnya, kekuatan Longchen's Blood Desolation dan Nine Dragon Scripture. Tiba-tiba, empat raungan berturut-turut terdengar dari tubuh Longchen. Empat naga panjang dengan warna berbeda muncul di belakangnya. Naga-naga itu memanjang hingga ratusan li. Masing-masing dari mereka adalah binatang raksasa yang mengejutkan. Mereka menempel pada Blood Desolation milik Longchen. Sisik naga yang bersinar dengan cahaya yang mengalir, api biru, kabut es biru, angin ilusi, dan kekuatan hidup hutan yang subur membuat semua orang tercengang sejenak. Ini adalah benua pengorbanan naga. Semua orang pernah mendengar legenda naga. Banyak teknik pertempuran yang berhubungan dengan naga. Namun, tidak seorang pun pernah melihat teknik pertempuran paling kejam yang digunakan oleh para praktisi naga seperti Kitab Suci Sembilan Naga. Mereka juga belum pernah melihat tubuh yang begitu mengerikan yang membentang hingga ratusan li. Dalam sekejap, aura di tubuh Longchen telah meningkat ke tingkat di mana ia dapat sepenuhnya menekan Feng Zilin. Feng Zilin, yang mencibir Longchen, langsung pucat pasi. Dia buru-buru mundur. Kekuatan serangan yang ditunjukkan Longchen lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Keterampilan pertempuran yang begitu kuat hanya bisa dilepaskan setelah Longchen menghabiskan hampir seluruh energinya. Meskipun keterampilan Dewa Tingkat 8 biasa sangat berharga, itu jelas bukan tandingannya. Dunia Feng Zilin tiba-tiba mulai terbalik. Pada saat ini, posisi antara dirinya dan Longchen telah sepenuhnya terbalik. Di tengah kepanikan, dia tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Longchen. Tujuannya jelas tidak sesederhana memberi pelajaran pada Feng Zilin. Bahkan jika Feng Zilin adalah orang bodoh, dia bisa memikirkan banyak hal dari ledakan kekuatan Longchen. Dia mulai mengerti bahwa pasti ada alasan mengapa Longchen tetap tinggal untuk bergerak. Alasannya sudah sangat jelas. Dia ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan benar-benar memperkuat reputasinya di 3000 aula Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Dia, Feng Zilin, sayangnya telah menjadi batu loncatan Longchen. Namun, dia telah mengantarkan dirinya sendiri ke depan pintu rumahnya. Bagi Feng Zilin, ini adalah hal yang sangat menggelikan. Bayangan di hatinya seperti semut yang merayapi sekujur tubuhnya. Tatapan keempat naga mistis di belakang Longchen membuat Feng Zilin ingin berlutut dan menyembah mereka. Perasaan lemah benar-benar membuncah di hatinya saat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak takut pada naga. Tidak, aku tidak boleh kalah seperti ini. Feng Zilin melihat tatapan mata Longchen yang dingin dan hendak menyerangnya. Dia menggigit ujung lidahnya dan memilih bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Sampai akhir, tidak seorang pun akan tahu siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Sutra hati angin ilahi, susunan angin pemakan. Tangan Feng Zilin saling bertautan dan mantra hijau muncul di depannya. Diameternya melebar lebih dari 100 meter. Di tengah mantra hijau, ada simbol hijau yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti simbol angin. Mereka berputar dan menggerakkan seluruh mantra untuk berputar. Dalam sekejap, mantra hijau berubah menjadi pusaran air dan kekuatan hisap yang gila menyedot ke arah Longchen. Wajah Longchen menjadi pucat. Wajahnya pucat dan wajahnya pucat. Dia menatap Feng Zilin dan berkata, Feng Zilin, Feng Zilin, Feng Zilin, Feng Zilin, Feng Zilin, Feng Zilin. Jika kau ingin berurusan denganku, masuklah ke pusaran airku terlebih dahulu. Aku akan membunuhmu sepenuhnya. Rambut Feng Zilin acak-acakan dan wajahnya pucat. Kekuatan kitab suci sembilan naga sudah dipersiapkan. Longchen hanya ingin melihat trik apa lagi yang bisa dimainkannya. Pada saat ini, dia melihat ke arah Deforing Win Array yang berputar di depannya. Rasanya seperti God Slying Sword Array, tetapi itu jelas lebih mengerikan daripada God Slying Sword Array. Seorang dewa Dharma realem surga bela diri biasa tidak akan sebanding dengan gerakan Feng Zilin ini. 1234 Empat naga suci turun dari langit seperti meteorit besar. Kekuatan masing-masing naga suci setara dengan kekuatan penuh seorang seniman bela diri aspek surgawi. Kekuatan keempat naga suci bercampur dan mengembun di ujung tombak penghancur darah merah. Kekuatan itu segera membentuk kekuatan yang tidak dapat dikendalikan Longchen. Seluruh lengannya gemetar saat dia dengan putus asa memegang tombak itu dan menusuk dengan sekuat tenaga. Sinar cahaya merah darah langsung menembus formasi angin pemakan milik Feng Zilin. Adegan itu, seorang pria menusuk dan seorang wanita menghisap, sangat mudah bagi orang lain untuk menganggapnya sebagai adegan yang tidak sehat. Longchen tahu bahwa Feng Zilin tidak dapat menahan kekuatannya. Kekuatan kitab suci sembilan naga tingkat keempat terkondensasi sekali dan dengan mudah menghancurkan formasi angin pemakan miliknya. Kedua kekuatan tersebut terkondensasi menjadi pusaran hijau dan menghantam tubuh Feng Zilin. Jika bukan karena Longchen yang berhenti pada akhirnya, kekuatan kitab suci sembilan naga akan menghancurkannya sepenuhnya. Namun, saat ini, Feng Zilin tidak mengalami luka luar, tetapi bagian dalam tubuhnya hancur oleh Longchen. Dia memuntahkan setegup darah, membuat pakaiannya menjadi merah. Seluruh dunia berputar, pikiran Feng Zilin kosong, pusing yang mengerikan menyerangnya, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya saat ini. Dari saat Longchen menunjukkan kitab suci sembilan naga hingga saat dia dikalahkan dengan kuat oleh Longchen tanpa ketegangan apapun, hanya kurang dari 20 napas waktu telah berlalu. Hampir 20 napas waktu sudah cukup untuk menentukan hidup dan matinya. Semua orang dapat melihat bahwa ada kontras yang jelas antara kekuatan keduanya. Langkah terakhir Longchen telah melampaui ruang lingkup kekuatan bertarung yang dapat ditunjukkan oleh seorang kultifator di tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Ketika Longchen menembus formasi angin devoring milik Feng Zilin, semua orang merasa sulit untuk memahami apa artinya ini. Terutama Sentuhong, yang paling peduli dengan Istana Naga Jahat, dia hampir menangis. Mengapa Istana Naga Jahat begitu putus asa, kehilangan arah, dan diintimidasi? Itu semua karena seorang jenius tak tertandingi yang melampaui Sentuhong muncul di musuh bebuyutan Istana Naga Jahat, Istana Dewa Angin. Semua teman Sentuhong meninggalkannya dan pergi untuk mengjilat jenius itu. Adapun Feng Ruoyan, tujuannya adalah untuk menghancurkan Istana Naga Jahat. Selama Feng Zilin benar-benar bangkit dalam turnamen peringkat naga tersembunyi, aula hukuman, atau bahkan Istana Dewa Beladiri yang berperingkat tertinggi, kemungkinan besar akan menyetujui permintaan Istana Dewa Angin. Lagipula, 3.000 istana juga memiliki aturan kompetisi. Mereka yang tidak berguna dan tertinggal pada akhirnya akan tersingkir. Tapi hari ini, ketika seorang pemuda muncul di Istana Naga Jahat dan mengalahkan Feng Zilin, itu berarti Istana Naga Jahat tiba-tiba mengalahkan mereka dalam aspek terkuat mereka. Long Chen, kepala Istana Istana Naga Jahat, telah menggunakan Feng Zilin untuk mengambil alih posisinya. Masalah hari ini pasti akan meledak di 3.000 istana dalam waktu sesingkat mungkin, dan Long Chen akan segera menjadi tokoh berpengaruh di 3.000 istana. Istana Naga Jahat, yang tidak memiliki masa depan, menyambut masa depan yang cerah dengan Tusukan Long Chen. Bagi semua murid Istana Naga Jahat, ini bagaikan mimpi. Tak seorang pun bisa percaya apa yang mereka lihat. Kepala Istana baru yang menjijikan itu berkata bahwa ia akan memberi mereka penjelasan. Jika ini benar-benar sebuah penjelasan, maka tak seorang pun akan bisa berkata apa-apa. Tidak ada sentimen luhur atau aspirasi luhur. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada Tusukan Long Chen. Tusukan ini menghancurkan kesombongan dan kediktatoran Istana Dewa Angin. Keindahan yang tadinya tak tertandingi kini hampir tak sadarkan diri. Kepalanya tak mampu memproses apa yang telah terjadi. Ia kalah begitu saja. Masih sama seperti sebelumnya. Apakah dia jurang yang tidak bisa aku seberangi? Kenapa dia tidak membunuhku saja? Pikiran-pikiran itu terlintas di benaknya. Tiba-tiba dia merasa bahwa dunia ini begitu membosankan. Lebih baik dia mati saja. Namun, dia berpikir bahwa Long Chen terlalu baik. Ketika Long Chen mengalahkan Feng Zilin, dia tidak berhenti. Di tengah keributan orang banyak, dia meraih pakaian Feng Zilin dengan satu tangan dan menstabilkan tubuhnya yang jatuh di udara. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya. Kau ingin pingsan begitu saja. Kau terlalu optimis. Aku bilang aku akan membuat hari ini menjadi sangat panas. Sambil berbicara, Long Chen menamparkan pipinya yang seputih salju beberapa kali. Suara tamparan itu terus terdengar hingga Feng Zilin benar-benar terbangun. Pipinya merah dan matanya basah. Orang-orang di bawah tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Sial, dia benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada kaum hawa. Bagaimana dia bisa menamparkan wanita cantik seperti itu dengan keras. Penonton merasa mati rasa saat mendengarnya. Seolah-olah tamparan itu ditujukan pada wajah mereka sendiri. Feng Zilin, yang sudah benar-benar terbangun, menatap Long Chen yang sedang menatapnya dengan senyum jahat. Meskipun wajahnya memerah, itu tidak bisa dibandingkan dengan rasa takut di hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa Long Chen memiliki ekspresi yang sama terakhir kali. Pada akhirnya, dia ditelanjangi. Apa yang kau lakukan, Long Chen? Kau akan mati dengan mengerikan. Wah, di tengah-tengah kata-katanya yang mengerikan, terdengar suara robekan. Pakaiannya dirobek oleh Long Chen dalam sekejap. Pakaiannya berubah menjadi potongan-potongan kain yang menari-nari di udara. Tubuh putih menawan itu tersembunyi di antara awan. Dalam sekejap, penjara pedang Tai Bai telah sepenuhnya menyelimuti mereka berdua. Semua orang menahan nafas. Baru ketika pakaian yang berkibar itu jatuh ke tanah, semua orang menyadari apa yang baru saja dilakukan Long Chen. Tindakan pemuda ini benar-benar kurang ajar. Dia menantang batas kemampuan semua orang. Dia benar-benar telah merobek pakaian Feng Zilin yang bagaikan Dewi di siang bolong, di depan 20 ribu orang. Dia telah menjebaknya dalam keadaan telanjang di penjara pedang putih yang luar biasa. Hal mengerikan apa yang sedang terjadi di dalam. Semua orang menduga bahwa Long Chen dan Feng Zilin memiliki hubungan di masa lalu. Sekarang Long Chen memperlakukannya seperti ini, itu persis seperti yang dikatakannya. Hanya Long Chen yang berani melakukan siaran langsung seperti itu di langit di atas istana naga jahat. Para pemimpin istana lainnya bahkan lebih bingung. Keliaran dan kebebasan kaum muda, gairah dan gairah, orang-orang tua ini tidak akan pernah menyentuh mereka. Sepertinya mereka hanya berani menatap Feng Zilin dengan mata mesum, tetapi tidak berani melakukan hal lain. Keributan melanda seluruh pegunungan naga sejati seperti gelombang pasang. Di langit, penjara pedang Taibai begitu mempesona. Pada titik ini, mustahil bagi orang-orang istana Dewa Angin dan penguasa istana lainnya untuk tidak memberontak. Pada saat yang sama, wakil penguasa istana Dewa Angin pergi memohon kepada tetua penegah hukum untuk mengambil tindakan. Jika Feng Zilin dinodai oleh Long Chen saat ini, istana Dewa Angin dapat dikatakan telah tamat. Bahkan Feng Zilin tidak akan dapat mengangkat kepalanya di depan semua orang di masa depan. Kecuali dia menikah dengan Long Chen, maka orang lain akan memperlakukan ini sebagai kisah cinta yang mengejutkan. Namun, semua orang terlalu banyak berpikir. Ini bukan pertama kalinya Long Chen melakukan ini. Dia mengubah Scarlet Blood Sky Desolation menjadi pisau kecil dan memegangnya di tangannya. Dia melangkah maju dan mencengkram leher Feng Zilin yang seputih salju, membawanya ke matanya. Pada saat ini, Feng Zilin benar-benar telanjang di depan Long Chen. Matanya hampir tak bernyawa karena ketakutan. Bayangan tahun itu sekali lagi muncul di depan matanya. Ria dengan senyum jahat di depannya ini hanyalah iblis. Aku mohon padamu, aku mohon padamu, jangan. Dia hampir menangis. Hanya ketika dia ditelanjangi seperti burung kecil, dia akan tampak begitu menyedihkan. Karena luka-lukanya sebelumnya, kulit aslinya sekarang berwarna merah muda. Puncak-puncak di dadanya bertumpuk, dan kulitnya lebih putih dari salju. Godaannya tidak kecil. Tidak buruk, tidak buruk. Keubahkan lebih baik dari terakhir kali. Pisau Long Chen ditaruh di dadanya. Sentuhan dingin itu membuatnya menggigil. Pada saat ini, Long Chen menariknya ke depannya. Aura ganasnya menerjang tubuhnya, membuatnya lemah dan mati rasa. Ini membuatnya merasa sangat malu. Dia benar-benar bereaksi terhadap pria yang membencinya sampai ke tulang. Biar ku katakan padamu, aku tidak akan pernah menghormatimu, tapi aku akan meninggalkan bekas di tubuhmu. Meski bekas yang kutinggalkan padamu saat itu sudah hilang. Sekarang saatnya menebusnya. Tapi kali ini, di matanya, Long Chen mencubit payudaranya dan perlahan mengukir namanya di sana. Meskipun dia sangat kesakitan hingga menangis, Long Chen tidak menunjukkan belas kasihan. Sampai dia selesai, dia tampak seperti sedang memeriksa hasil karyanya sendiri. Dia memuji, sepertinya kaligrafiku tidak buruk. Feng Zilin hampir tidak berani menunduk. Dadanya terasa nyeri. Itu adalah aib dalam hidupnya. Namun, dia tidak berdaya untuk melawan. Menghadapi pria di depannya ini, satu-satunya yang dia rasakan adalah ketakutan, ketakutan yang tak tertandingi. Bahkan para pejuang di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi tidak dapat membuatnya begitu takut. Melihat penampilannya yang menyedihkan, Long Chen yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia tidak menyukai karakter gadis ini, dia pendendam dan memiliki banyak hal yang dibenci Long Chen. Namun, apapun yang terjadi, dia tetaplah gadis yang malang. Tampaknya apa yang telah dia lakukan hari ini sudah cukup. Awalnya, ide Long Chen adalah memberinya pelajaran yang tak terlupakan sehingga dia tidak akan mengganggunya lain kali. Sejujurnya, pertama kali itu hanya candaan. Kali ini, mengukir namaku di tubuhmu adalah untuk mematuhi yang pertama kali. Pada saat yang sama, itu juga peringatan untukmu. Karena kita berasal dari tempat yang sama, aku tidak akan membunuhmu, tetapi jangan memprovokasiku. Kalau tidak, lain kali, bukan namaku yang akan diukir di tubuhmu. Melonggarkan tangannya, Long Chen mengeluarkan beberapa pakaian dari alam taiksu dan membungkus tubuhnya yang merah muda. Pada saat ini, Feng Zilin masih gemetar. Dia menatap Long Chen dengan bingung dan takut. Dia meringkuk. Pergilah. Jangan biarkan aku melihatmu. Tapi jangan biarkan aku melihat bahwa tanda yang kutinggalkan hari ini sudah hilang. Kalau tidak, aku akan mengukirnya lagi setiap kali aku melihatnya, kata Long Chen dengan galak. Kemudian, dia membuka penjara pedang Taibai. Dan saat ini, orang-orang dari Istana Dewa Angin, serta berbagai kepala istana, yang ingin menyelamatkan Feng Zilin dari pelecehan oleh Long Chen, telah bergegas datang. Tiba-tiba melihat pemandangan ini, mereka segera menghentikan langkah mereka. Apa yang kau lakukan di sini? Mengganggu garis keturunan seseorang akan berakhir tanpa keturunan. Mungkinkah kau? Titik-titik. Mari kita bicarakan dua hal kecil. Saya baru saja tiba di Wuhan hari ini. Dua bab ini sudah saya simpan sebelumnya. Selanjutnya, saya harus memindahkan barang-barang saya dari rumah sewaan ke universitas. Agak terlambat. Hari ini adalah bab kedua, tetapi saya akan menyelesaikannya dalam beberapa hari. Jangan terlalu cemas. Saya biasanya terlalu cemas. Saya selalu takut akan berhutang bab-bab kepada Anda. 1235. Sejujurnya, ketika mereka melihat adegan antara Long Chen dan Feng Zilin, pikiran pertama yang muncul di benak setiap orang adalah, mungkinkah Long Chen adalah seorang penembak cepat? Kalau dipikir-pikir lagi, itu tidak mungkin. Kalau dia benar-benar telah melanggar Feng Zilin selama kurun waktu ini, itu hanya akan menjadi kecepatan yang luar biasa. Wajah Feng Zilin pucat pasi, matanya berkunang-kunang, dan ketakutan telah menguasai hatinya. Hati orang-orang dari Istana Dewa Angin menegang. Mereka segera bergegas ke sisi Feng Zilin dan melindunginya. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah pemimpin Istana Naga Jahat yang dia percayai. Tentu saja mereka tahu kalau mereka saat ini jelas bukan tandingan Istana Naga Jahat. Wanita ini tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Chen. Long Chen melambaikan tangannya dan berkata, enyahlah, Istana Naga Jahat tidak akan menyambutmu di masa depan. Para wanita itu saling memandang. Ria bijak tunduk pada keadaan. Pada saat ini, musuh yang kuat ada di depan mereka, dan Feng Zilin telah menderita luka yang sangat parah. Tetap di sini dan kerusakan padanya juga akan semakin besar. Dengan demikian, orang-orang dari Istana Dewa Angin segera pergi. Namun, sebelum mereka pergi, mereka tidak menghentikan kata-kata kasar mereka. Long Chen, kamu akan menyesali tindakanmu hari ini. Anda pasti akan membayar harga yang mahal. Bahkan jika Istana Naga Jahat memilikimu, itu tidak akan mengubah nasib kehancurannya. Istana Dewa Angin kami telah menjalin hubungan dengan berbagai istana super. Tunggu saja pembalasan dendam kami. Kepala istana kita memiliki banyak pengejar, dan tidak sedikit dari mereka yang benar-benar putra surga yang sombong. Jika tindakanmu hari ini sampai ke telinga mereka, hehehe, tunggu saja kematianmu. Menanggapi ancaman ini, Long Chen melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan agak tidak tahu malu, benarkah? Aku tidak percaya bahwa putra-putra surga yang sombong itu masih akan mencari barang bekas yang pernah aku, Long Chen, gunakan. Feng Zilin sudah kehilangan akal sehatnya, jadi dia tentu saja tidak bisa mendengar kata-kata Long Chen. Kata-kata Long Chen menegaskan kesan semua orang tentang hubungan romantis antara Long Chen dan Feng Zilin. Seperti yang diharapkan, mereka memiliki masa lalu yang membekas. Ini hanya imajinasi Long Chen sendiri. Wanita ini bukan tipenya. Hari ini, ditakdirkan menjadi milik Long Chen. Orang sombong sepertimu akan segera mati tanpa tempat pemakaman di Istana 3000. Ayo pergi. Salah satu tetua menatap Long Chen dengan marah. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Feng Zilin dan para wanita dari Kuil Dewa Angin dan pergi dengan megah. Tingkah laku Long Chen akhir-akhir ini sangat mirip dengan saat ia baru saja menapaki jalan seni bela diri, sombong, dan flamboyan. Padahal, ini hanya kedok. Itu semua untuk mencapai satu tujuan, menimbulkan kesalahpahaman bagi orang lain, dan pada saat yang sama, menyebarkan namanya ke halayak luas. Han Yun Sing dan Namong Lai sudah mengatakan bahwa selama dia masih di Istana 3000, Long Chen dapat membuat masalah sebanyak yang dia inginkan. Jika terjadi sesuatu, dia bisa mendukungnya. Dengan mereka di sekitar, bahkan jika itu adalah Istana-Istana Super, seperti Istana Setan Gila, Istana Dunia Bawah Misterius, Istana Dewa Surgawi, Del Long Chen tidak terlalu peduli. Istana 3000 hanyalah batu loncatannya. Tujuan utamanya adalah untuk memasuki Istana Dewa Bela Diri Tertinggi. Hanya dengan menjadi terkenal di sana, dia dapat benar-benar menjadi bintang yang sedang naik daun di tiga wilayah dan sembilan dunia, dan menjadi seseorang yang setingkat dengan Li Suan Ji dan Yang Ling Ching. Bahkan seorang, Kaisar, seperti Mo Xiaolang. Segala yang dia lakukan di Istana 3000 adalah untuk pertarungan peringkat naga tersembunyi dalam waktu setengah tahun. Dia ingin menekan semua pahlawan yang luar biasa, mengguncang Istana Dewa Bela Diri, dan memasuki Istana Dewa Bela Diri untuk berkultivasi. Itulah inti sebenarnya dari wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Adapun Istana 3000, dia bisa menimbulkan masalah sebanyak yang dia mau. Istana Dewa Angin telah pergi, ekspresi sepuluh penguasa Istana tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mereka semua menata penatua penegah hukum, mereka ingin melihat bagaimana penatua penegah hukum Istana Hukuman akan menghadapi Longchen. Tatapan mata Longchen bertemu dengan tatapan mata tetua penegakan hukum pada saat ini. Tingkat kedelapan dari alam Bela Diri Ilahi. Di alam bayangan, Longchen telah menggunakan Giyok Suci Revolving Jiwa dan membunuh banyak dari mereka dengan santai. Meskipun mereka kuat, mereka tidak memberi Longchen tekanan apapun. Melihat tidak ada rasa takut di mata lelaki kecil ini, dan sebenarnya ada ketenangan tersembunyi di balik penampilannya yang sombong, penatua penegah hukum samar-samar merasa bahwa karena Longchen ini dapat menggunakan Feng Zilin sebagai batu loncatan, prestasinya di masa depan di Istana 3000 pasti akan luar biasa. Setelah berada di Istana 3000 selama bertahun-tahun, dia sangat memahami prinsip ini. Melawan seorang jenius hanya akan menyebabkan dia mati dengan menyedihkan. Jadi, pada saat ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, Selamat, Longchen, karena telah menjadi penguasa Istana Naga Jahat yang baru. Allah hukuman akan segera mengumumkan informasi dan posisi Anda kepada semua penguasa Istana 3000. Ini berarti Longchen telah memperoleh pengakuan dari Allah hukuman. Akhirnya selesai, Longchen sedikit bersemangat. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih banyak, Tetua Penegah Hukum. Longchen tentu saja akan melakukan yang terbaik untuk berkontribusi pada kelangsungan hidup dan perkembangan Istana Naga Jahat. Bagus sekali. Tetua Penegah Hukum itu mengelus jenggotnya yang panjang dan berkata dengan senyum yang jelas. Melihat pemandangan ini, 10 kepala istana mulai bertanya-tanya apakah apa yang mereka lakukan tadi benar. Jika mereka membandingkan Longchen dan Feng Zilin, Longchen sebenarnya melampaui Feng Zilin dalam hal kekuatan tempur, kemauan keras, kepemimpinan, dan teror. Jelas, prestasi masa depan Longchen akan lebih besar daripada Feng Zilin. Dari kelihatannya sekarang, mereka hanya mencari kematian dengan menggunakan kekuatan Feng Zilin untuk menekan Longchen. Memikirkan hal ini, semua orang berkeringat dingin. Mereka tidak segera pergi, tetapi mengikuti penatua penegah hukum ke platform Cloud Ascension. Pada saat ini, penatua penegah hukum dan yang lainnya kembali ke tempat duduk mereka. 20 ribu seniman bela diri istana naga jahat dibawah semuanya bersemangat, dengan gila-gilaan meneriakan nama Longchen. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi fanatik. Longchen lah yang telah membawa mereka harapan baru. Shen Tuhong, yang berada di samping, menangis. Dia bahkan tidak bisa berbicara. Setengah dari wajah wakil kepala istana dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi pada saat yang sama, setengah lainnya terbakar oleh rasa sakit. Mereka akhirnya mengerti bahwa menentang Longchen saat ini hanyalah tindakan bodoh. Mereka bersumpah dalam hati bahwa mereka pasti akan mendengarkan pemuda ini di masa depan. Jika mereka tidak mematuhinya sedikitpun, mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka bodoh. Cara termudah untuk membuat nama bagi diri sendiri adalah dengan menginjak-injak seseorang yang ditakdirkan untuk menjadi terkenal. Hari ini, Longchen telah menginjak-injak Feng Zilin. Dapat dikatakan bahwa ia telah menjadi orang paling terkenal di tiga ribu istana. Dua puluh ribu orang yang hadir pasti akan menyebarkan berita tentang kejadian hari ini. Bahkan mungkin Longchen akan mempermalukan Feng Zilin ribuan kali di langit di atas istana naga jahat. Kekuatan rumor kadang-kadang bisa sangat menakutkan. Setelah penatua penegak hukum mengumumkan beberapa hal lagi, dia berkata kepada Longchen, namaku Lilin. Jika kamu mengalami kesulitan di masa mendatang, kamu dapat datang keolah hukuman untuk menemuiku. Beri tahu aku namaku. Longchen akan mengingatnya. Longchen mengangguk. Merupakan hal yang hebat untuk memiliki seseorang yang bersedia melindunginya di aulah hukuman. Yang lain bahkan tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka menginginkannya. Setelah mengatakan itu, Lilin pergi. Setelah Lilin pergi, 10 kepala istana dan wakil kepala istana tidak pergi. Mereka sama sekali tidak tampak malu. Mereka segera mencoba menjalin hubungan dengan Sen Tuhong. Mereka tertawa dan berbicara tentang bagaimana mereka berkeliaran bersama di masa lalu. Mereka berbicara tentang betapa baiknya hubungan mereka dengan Sen Tuhong. Mereka yang tidak tahu akan benar-benar berpikir bahwa mereka berhubungan baik dengan Sen Tuhong. Ketika Anda berada dalam situasi sulit, akan selalu ada orang yang melempari Anda dengan batu saat Anda sedang terpuruk. Ketika Anda sedang naik daun, mereka akan mencoba mengjilat Anda. Orang-orang seperti ini hanyalah sampah dan tidak layak disebut saudara. Setelah mengalami kejadian ini, Sen Tuhong juga mengerti. Menghadapi wajah mereka yang tersenyum, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Sekarang, penguasa sebenarnya istana naga jahat adalah Long Chen. Semuanya, silakan kembali dulu. Aku baru saja menjadi kepala istana dan punya beberapa perintah. Aku tidak akan mengantar kalian pergi, kata Long Chen tanpa sedikitpun kesan sopan. Para kepala istana tercengang. Mereka semua merasa malu. Sialan, kami sudah berbicara dengan sangat baik padamu, tetapi kau malah mengusir kami. Namun, itu hanya apa yang mereka pikirkan. Mereka tersenyum canggung dan salah satu dari mereka berkata, kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kepala istana Long. Istana kami dan istana naga jahat adalah saudara. Jika kau butuh sesuatu di masa mendatang, beritahu kami saja. Kami saudara tidak akan ragu untuk melewati air dan menginjak api. Long Chen membuat gerakan mengundang. Kalau tidak, jika dia membiarkan mereka melanjutkan, dia akan menghajar mereka. Setelah mengusir para sampah ini, istana naga jahat tiba-tiba menjadi sunyi. Pandangan dan indera spiritual semua orang terfokus pada satu tempat, Long Chen. Awalnya, moral istana naga jahat telah runtuh. Namun, karena kinerja Long Chen, wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Kepercayaan diri mereka sangat tinggi. Ini adalah istana naga jahat yang baru. Setelah mereka yang tidak merasa memiliki pergi, mereka yang dapat menahan amarah Long Chen dan tetap tinggal pasti memiliki keterikatan dengan tempat ini. Mereka masih memiliki mimpi. Karena Long Chen telah memimpin sekelompok orang ini, dia tidak akan membiarkan mereka diganggu. Di depan mata semua orang, Long Chen menampakkan senyum penuh pengertian. Suaranya menyebar dan menyebar ke seluruh pegunungan True Martial. Tadi malam aku bilang akan memberikan penjelasan. Aku sudah memberikan penjelasan. Saudara-saudari, apakah kalian puas? Long Chen mengatakannya sambil tersenyum. Dia terdengar sangat santai. Seketika, semua kultifator di pegunungan naga sejati bersorak. Mereka merasa puas. Alasan mengapa istana naga jahat dapat bangkit kembali kali ini adalah karena Long Chen. Kepribadian Long Chen lugas dan lugas. Dia melakukan segala sesuatunya dengan cepat dan tegas, tetapi dia juga jahat dan mengagumkan. Dia tidak terikat oleh aturan tradisional. Pemuda seperti itu tidak diragukan lagi sangat karismatik. Tidak perlu menyebutkan murid-murid perempuan dari istana naga jahat. Penampilan Long Chen tadi akan membuat mereka berteriak saat melihatnya. Pada saat yang sama, metode Long Chen yang tak tahu malu terhadap Feng Zilin juga membuat para murid laki-laki menghela nafas dengan takjub dan mengaguminya dari lubuk hati mereka. Pada saat yang sama, Long Chen memiliki potensi besar. Kekuatannya saat ini telah melampaui master istana sebelumnya, Shen Tuhong. Ini berarti bahwa seluruh istana naga jahat memiliki prospek besar untuk dikembangkan. Semua orang akan mendapat manfaat darinya. Bertahun-tahun kemudian, istana naga jahat dan mereka sendiri pasti tidak akan berada pada level ini. 1236. Shen Tuhong berdiri di belakang Long Chen, tubuhnya yang gemuk sedikit gemetar saat air mata mengalir di wajahnya. Dia telah menyerahkan jabatan itu kepada Long Chen tanpa ragu sedikitpun. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya dalam hidupnya. Pada saat ini, Long Chen terbang ke langit di atas istana naga jahat. Semua orang mengangkat kepala dan melihat keberadaan yang mempesona ini. Ini adalah dunia kaum muda. Vitalitas generasi muda sedang berkembang pada saat ini. Semua yang dikatakan Long Chen datang dari lubuk hatinya. Istana naga jahat awalnya memiliki lebih dari 30 ribu orang. Setelah pergolakan ini, jumlah kami hanya tersisa kurang dari 20 ribu orang. Kekuatan kami telah sangat berkurang. Petik 2. Pada titik ini, suara Long Chen menjadi lebih keras. Dia tersenyum dan berkata, namun, mereka yang pergi adalah sampah. Jika hati mereka benar-benar milik di sini, aku percaya bahwa terlepas dari apakah aku, Long Chen, dapat menjadi master istana atau tidak, apakah istana naga jahat dapat bangkit kembali, mereka akan tetap tinggal. Tadi malam, kamu tidak tinggal. Aku dapat mengatakan tanpa ragu bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidupmu. Ya, tanpa diduga, sorak-sorai yang menggetarkan bumi terdengar dari bawah. Melihat ke bawah kekerumunan besar di bawah, perasaan didukung itu menyenangkan, nyaman, dan bahkan gila. Pada saat ini, Long Chen merasa bahwa dia adalah kepercayaan orang-orang ini. Jika dia jatuh, lebih dari setengah dari mereka akan jatuh juga. Karena semua orang mendukungku, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Karena semua orang mendukungku, aku tidak akan menyanyiakan kata-kata lagi. Bagaimanapun, istana naga jahat hari ini bukanlah istana naga jahat di masa lalu. Aku, Long Chen, mungkin tidak bisa memberimu banyak hal, tetapi kamu harus percaya bahwa tidak ada yang berani meremehkan kita. Denganku di sini, kamu bisa menghajar siapapun yang kamu mau. Jika ada yang diganggu, beritahu aku, dan aku akan membelamu. Jika istana naga jahat menjadi pengecut di masa depan, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi naga jahat yang sombong. Siapapun yang menyinggung kita, kita pasti akan membunuh mereka. Kata-kata Long Chen telah membangkitkan emosi semua orang. Kata-kata yang memalukan ini menyebabkan hati para wakil penguasa istana bergetar. Mereka awalnya merasa tidak pantas untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi ketika mereka melihat semua orang di sekitar mereka bersorak, mereka mulai meragukan apakah itu benar-benar tidak pantas. Mulai hari ini, aku akan menjadi pendukungmu yang kuat. Kita tidak perlu rendah hati, dan kita tidak perlu bersabar. Selain melakukan kejahatan keji dan melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, kamu dapat merasa tenang tentang hal-hal lainnya, karena mereka memiliki aku yang mendukung mereka. Ini adalah gaya Long Chen. Dibandingkan dengan toleransi dan sikap biasa-biasa saja Sen Tuhong, tindakan cepat dan tegas Long Chen serta tindakan pemberontakannya membuat hati para pemuda ini terbakar dengan gairah. Berdarah panas adalah milik kaum muda. Jika mereka tidak menumpahkan darah mereka saat masih muda, bagaimana mereka bisa bertarung dengan tubuh gemuk dan penyakit lama mereka di masa depan. Setiap orang memiliki harga diri dan darah panas. Long Chen hanya membakar mereka. Setelah bertahun-tahun, setiap murid istana naga jahat telah mengumpulkan terlalu banyak kebencian di hati mereka. Hanya dengan beberapa kata dari Long Chen, mereka benar-benar melepaskan semua kengganan dan ketidakpuasan mereka. Rasanya seperti jantung besar yang berdetak kencang di istana naga jahat. Hari ini adalah hari di mana istana naga jahat terlahir kembali. Setelah mengalami hari ini, kabut menghilang sepenuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Long Chen benar-benar tenggelam dalam pengelolaan istana naga jahat. Dari pendistribusian personel hingga pembentukan hirarki manajemen, ia memiliki seperangkat kekuatannya sendiri yang lengkap. Dalam beberapa hari perencanaan ini, istana naga jahat tidak hanya memperoleh kehidupan baru, tetapi sistem internal dan manajemen juga mengalami perubahan baru. Perubahan yang paling jelas adalah bahwa Long Chen telah menetapkan beberapa peringkat, dan berusaha agar semua orang tercantum dalam peringkat ini. Pada saat yang sama, setiap bulan, dan setiap tahun, penilaian murid akan diadakan. Long Chen telah menetapkan sistem penilaian yang ketat. Dengan cara ini, setiap orang harus menaikkan peringkat mereka, dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak bisa mengendur sedikitpun. Jika tidak, itu akan seperti perahu yang melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan didorong kembali. Bahkan murid-murid Sen Tuhong akan disingkirkan oleh Long Chen jika kultivasi mereka tidak dapat mengimbangi. Dalam aturan baru, segalanya ditentukan oleh kekuatan. Terutama ujian bulanan, yang pada dasarnya merupakan bentuk pertarungan. Pengalaman bertarung masih menjadi bagian terpenting dari seorang kultivator. Ini sangat membantu semua orang. Mereka yang menduduki peringkat teratas atau mereka yang mengalami peningkatan pesat akan menerima penghargaan yang layak. Mereka yang tidak bekerja keras dan tertinggal tidak hanya tidak akan menerima penghargaan, mereka bahkan akan dihukum. Beberapa hari kemudian, Istana Naga Jahat memasuki lintasan dan menjadi semakin makmur. Melihat hasil kerjanya terus meningkat, Long Chen juga merasakan kepuasan. Ini adalah sesuatu yang lain dari kultivasi. Terkadang, bukan hanya peningkatan kekuatan dan mengalahkan lawan yang akan memberi seseorang rasa pencapaian. Bukankah tujuan hidup adalah untuk mendapatkan rasa pencapaian? Istana Naga Jahat memasuki lintasan. Kelompok tulang punggung yang telah dibina Long Chen secara pribadi, selain wakil kepala istana asli yang lebih patuh, Long Chen menyerahkan beberapa hal sepele kepada mereka. Awalnya, kepala istana tua ini terlalu nyaman. Long Chen tidak bisa membiarkan mereka terus merasa nyaman. Adapun Sen Tuhong, dia tidak pensiun. Sebaliknya, dia membantu dengan lebih bersemangat. Meskipun dia tidak memiliki posisi, kata-katanya hanya berada di urutan kedua setelah Long Chen di Istana Naga Jahat. Lebih jauh, dia mengikuti jejak Long Chen. Pada hari ini, ketika Long Chen sedang merenungkan tentang kultivasi, Wu Yang tiba-tiba berjalan mendekat. Wu Yang, yang merupakan salah satu yang terkuat di generasi muda Istana Naga Jahat, juga telah menjadi target yang akan dibina Long Chen. Kepala Istana, seseorang dari Istana Setan Gila baru saja datang. Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Wu Yang menatap pemuda itu dengan hormat. Istana Setan Gila. Menurut apa yang diketahui Long Chen, ini adalah salah satu dari lima istana teratas di antara tiga ribu istana. Itu sangat besar. Kekuatan Palace Master berada di puncak God Martial Realm. Pada saat yang sama, Wakil Palace Master setidaknya berada di puncak level ke-8 God Martial Realm. Kekuatan mereka sebanding dengan Istana Kaisar Dong. Namun, reputasi Mad Demon Palace adalah yang terburuk di antara lima istana. Ini karena mereka adalah sekelompok orang gila kultivasi. Mereka disebut Mad Demon. Mereka berkultivasi seperti Setan Gila dan bertarung seperti Setan Gila. Banyak dari mereka memiliki teknik rahasia unik yang dapat meningkatkan kekuatan mereka dalam pertempuran. Orang-orang di Istana Setan Gila tidak memiliki karakter yang baik. Mereka sombong dan menindas yang lemah. Mereka bahkan melakukan banyak hal yang mencurigakan dalam kegelapan. Long Chen telah mendengar bahwa Feng Zilin tampaknya memiliki hubungan dengan orang-orang di Istana Setan Gila. Wu yang sedikit tidak puas. Dia berkata, orang itu adalah murid Istana Iblis Gila. Dia sombong dan lalim. Dia berkata bahwa saudara Li ingin kamu pergi ke Istana Beladiri Sejati. Jika tidak, mereka akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Long Chen mengerti. Jadi itu adalah provokasi. Dia tidak peduli tentang itu. Dia tidak tahu siapa saudara Li ini. Long Chen telah melihat orang sombong seperti ini sebelumnya. Aku mengerti. Long Chen mengangguk. Kepala Istana, saudara Li ini memiliki latar belakang yang kuat. Saya pikir dia adalah Li Chang. Wu yang berkata dengan hati-hati. Siapa Li Chang? Dia adalah murid paling menonjol dari Istana Iblis Gila. Dia sangat terkenal di 3000 Istana. Dia disebut sebagai salah satu dari lima jenius teratas. Kekuatannya juga dapat diperingkat dalam lima besar. Namun, dia adalah satu-satunya yang berada di puncak level ke-7 Alam Bela Diri Dewa. Empat lainnya berada di level ke-8 Alam Bela Diri Dewa. Kudengar orang ini telah mengalahkan seorang prajurit di level ke-8 Alam Bela Diri Dewa. Dia bisa mengalahkan seorang pendekar di Alam Dewa Bela Diri tingkat 8. Lawan seperti itu tidak bisa diremehkan. Setidaknya, akan sangat sulit bagi Long Chen untuk menghadapinya sekarang. Orang seperti ini dilatih secara khusus oleh istana-istana seperti Istana Kaisar Timur. Mereka telah menghabiskan banyak sumber daya kultivasi dan menerima bimbingan cermat dari para master super kuat itu. Mereka memang sangat merepotkan. Terlebih lagi, Long Chen telah mendengar bahwa seorang prajurit di tingkat ke-8 Alam Bela Diri Dewa, Hukum Langit dan Bumi dari Langit dan Bumi, merupakan lompatan kualitatif dibandingkan dengan seorang prajurit di tingkat ke-7 Alam Bela Diri Dewa. Pada dasarnya, tidak banyak orang dalam sejarah yang dapat mengalahkan seorang prajurit Hukum Langit dan Bumi dari Langit dan Bumi. Semakin tinggi level Alam Bela Diri Dewa, semakin besar pula kesenjangannya. Long Chen memperkirakan bahwa di antara para murid muda, kekuatan bertarungnya saat ini dapat menduduki peringkat 10 besar, tetapi masih ada kesenjangan antara dirinya dan 5 besar. 5 prajurit teratas dilatih dengan saksama oleh 5 istana. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur tingkat ke-8 Alam Bela Diri Dewa. Hanya licang yang sedikit lebih lemah. Dia belum mencapai tingkat itu. Namun, ku dengar bahwa ketika dia mencapai tingkat ke-8 Alam Bela Diri Dewa, tidak ada yang akan menjadi lawannya, kata Wu yang dengan ekspresi jelek. Apa saja 5 istana itu? Long Chen adalah pendatang baru dan bahkan tidak mengetahui hal ini. Wu yang menjelaskan secara rincin, mereka adalah istana awan merah, istana dunia bawah kegelapan, istana trate salju, istana setan gila, dan istana dewa surgawi. Kelima istana ini sebanding dengan 4 istana di wilayah 4 kaisar. Mereka telah diwariskan di 3.000 istana selama ratusan ribu tahun. Mereka memiliki sejarah panjang dan sumber daya yang kaya. Ada banyak jenius di antara mereka. Banyak orang yang dapat memasuki istana dewa Bela Diri adalah murid yang dilatih oleh mereka. Jadi begitulah. Long Chen mengangguk. Sepertinya dia harus memperhatikan masalah istana setan gila. Sebelumnya, beredar rumor bahwa murid utama istana iblis gila, Li Chang, telah jatuh hati pada Feng Zilin, kepala istana dewa angin yang baru saja naik jabatan. Penampilan kepala istana beberapa hari yang lalu mungkin membuat beberapa orang gila. Wu yang berkata dengan nada meremehkan. Saat ini, dia benar-benar percaya pada Long Chen. Meskipun Li Chang kuat, dalam hatinya, dia tidak sebaik Long Chen. Long Chen mengangguk dan berkata, Baiklah, aku mengerti. Tidak apa-apa, aku akan mengurusnya. Wu yang menjadi tenang. Kata-kata Long Chen sudah cukup. Setelah dia pergi, Long Chen tersenyum tak berdaya dan berkata, Memang, dimanapun itu, ketika seseorang menjadi terkenal, masalah tidak akan pernah berhenti. Namanya telah mengguncang 3.000 istana beberapa hari yang lalu. Hampir setengah dari ratusan juta orang di Imperial Star tahu bahwa ada seorang master istana naga jahat yang baru bangkit, yang sudah luar biasa di usia yang begitu muda. Ola bela diri sejati, Long Chen tahu tempat ini. Itu adalah area publik di bintang kekaisaran. Itu adalah alun-alun besar dengan sistem yang lengkap. Murid yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran sebenarnya hanya dapat memilih lawan di sini jika mereka memiliki kualifikasi. Itu adalah tempat pelatihan yang sangat besar, dan akan ada setidaknya seratus ribu pertempuran di sini setiap hari. Dapat dikatakan bahwa semakin lama seseorang tinggal di sini, semakin mengerikan pengalaman pertempuran mereka. 1237 Li Chang ingin dia pergi ke Ola bela diri sejati karena dia ingin memberinya pelajaran. Dengan perlindungan Han Yun Sing dan Namong Lai, Long Chen tidak peduli dengan Ola setan gila. Dia terus berkultivasi. Di bintang kekaisaran, selain Ola besar bela diri sejati, ada juga pavilion Bulan Purnama. Ini adalah gudang keterampilan tempur 3000 Ola besar Istana Kaisar bela diri sejati. Itu dikelola oleh Ola hukuman dan memiliki sistem yang lengkap. Keterampilan tempur di dalamnya berkisar dari peringkat 1 hingga peringkat 9, dan bahkan ada keterampilan tempur yang melampaui tingkat dewa. Namun, jika seseorang ingin melihatnya, mereka harus menukar poin prestasi mereka. Long Chen saat ini tidak memiliki poin prestasi. Ada banyak cara untuk mendapatkan poin prestasi. Cara yang paling umum adalah melakukan perbuatan baik untuk Istana Kaisar bela diri sejati. Biasanya, jika Long Chen menyelesaikan misi seperti membersihkan gua setan bulan sendirian, dia mungkin bisa mendapatkan 2 hingga 3 poin prestasi. Pada saat yang sama, Long Chen juga tahu bahwa jika dia bertarung di Ola bela diri sejati dan mengalahkan lawan dengan pangkat yang sama atau lebih tinggi darinya, dia juga bisa mendapatkan poin prestasi. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menghitungnya. Selain Ola besar bela diri sejati dan pavilion Bulan Purnama, ada juga Menara Ujian Tertinggi dan Jalan Langit. Menara Ujian Tertinggi adalah Menara Ujian Biasa dan dikelola secara pribadi oleh Tetua Penegakan Hukuman Ola Hukuman. Menara ini memiliki metode pelatihan yang lebih lengkap daripada Menara Ujian Biasa dan merupakan inti dari 3.000 Ola besar. Banyak pendahulu telah meninggalkan jejak mereka di sana. Jalan Langit adalah pasar yang sangat besar, lebih besar dari seluruh Ola Naga Jahat. Pasar itu dipenuhi dengan segala macam toko yang menjual keterampilan tempur, kemampuan ilahi, ramuan, ramuan spiritual, dan barang-barang kultifasi lainnya. Pada saat yang sama, ada transaksi lainnya. Para murid dari berbagai Ola besar berbaur di sana. Itu adalah tempat yang paling kacau dan tempat yang paling mungkin untuk terjadinya perkelahian. Selain itu, ada banyak tempat umum besar dan kecil di 3.000 Ola besar. Di hutan yang gelap, ada banyak mayat yang ditinggalkan oleh konflik rahasia antara berbagai Ola besar. Ada 100 juta orang di planet Kekaisaran. Baru-baru ini, Long Chen merasa bahwa ia telah mengolah seni bela diri ekstrim hingga ke puncak. Ia harus menunggu kesengsaraan angin, api, dan petir berikutnya. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain meningkatkan kekuatannya di area lain. Kitab Suci Sembilan Naga sudah menjadi keterampilan pertempuran yang pasti, dan tombak 24 dapat membantunya. Namun selain itu, ia masih dapat memolah lebih banyak keterampilan pertempuran. Jika memungkinkan, ia ingin pergi ke pavilion bulan Purnama yang misterius dan melihat apakah ia dapat memperoleh sesuatu. Namun, ia kekurangan poin prestasi. Dia tidak bisa bergantung pada orang lain untuk jalannya sendiri. Namong Lai telah memberinya tombak Perang 24. Long Chen tidak ingin mengambil lagi dari mereka. Masih ada lima bulan lagi sebelum pertarungan peringkat naga tersembunyi. Itulah masalah penting yang akan menentukan apakah dia bisa memasuki istana Dewa Bela Diri atau tidak. Long Chen bertekad untuk mengendalikan perkembangan istana naga jahat selama periode ini dan mendapatkan beberapa poin kontribusi untuk ditukar dengan teknik tempur dan kemampuan sihir yang disukainya. Cara yang paling sederhana tentu saja adalah True Martial Hall. Dengan rencana di benaknya, Long Chen merasa bahwa masa depannya cerah. Setelah beberapa saat, Han Yun Sing dan Namong Lai datang lagi. Kali ini, mereka membawa orang asing. Long Chen berdiri untuk menyambut mereka. Pada saat yang sama, dia menatap orang asing itu. Orang yang bisa berjalan bersama mereka jelas bukan orang biasa. Ini adalah seorang pria dengan sosok yang mirip dengan Namong Lai. Dia tampak sangat muda dan tampak seperti seorang junior. Tidak seperti Namong Lai, Namong Lai tidak kekurangan kelicikan dalam antusiasmenya, tetapi pemuda di depannya ini tampak sedikit sederhana dan jujur. Otot-otot yang menonjol di tubuhnya tidak cocok dengan senyum konyolnya. Namun, dari cahaya yang terpancar di matanya, dapat terlihat bahwa orang ini tidak sebodoh yang dibayangkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan tingkat kedelapan dari alam bela diri ilahi? Benar saja, orang ini berada di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Dia telah membentuk negara ilahi dan merupakan ahli yang sebanding dengan Yehushang. Apalagi dia masih seorang pemuda. Begitu mereka tiba, Namong Lai tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Long Chen dan berkata, Little Chen, kemarilah. Izinkan aku memperkenalkanmu pada keledai bodoh ini. Long Chen sedikit malu. Namong Lai terlalu berlebihan. Tidak baik menyebut pemuda yang begitu sederhana dan jujur sebagai keledai bodoh. Pemuda kekar itu tampaknya sedikit takut pada Namong Lai. Itu seperti rasa hormat yang dimiliki seorang junior terhadap seorang yang lebih tua. Bahkan jika Namong Lai memanggilnya keledai bodoh, dia paling-paling hanya akan tersenyum bodoh. Pria besar ini sangat kasar, tetapi orang tuanya buta. Mereka memberinya nama yang elegan, Yan King Chen. Mendengarnya saja membuatku ingin muntah. Namong Lai tertawa dan mendorong Yan King Chen ke sisi Long Chen. Han Yun Sing, yang berada di samping, berkata, Namong adalah kakak laki-laki dari Kepala Istana Langit Merah. Yan King Chen ini adalah putra dari Kepala Istana Langit Merah. Dia sangat kuat dan sangat terkenal di tiga ribu istana. Ketika Namong Lai kembali ke Istana Langit Merah dan memberitahu orang ini tentangmu, dia berkata ingin datang dan berteman denganmu. Jadi begitulah. Long Chen mengerti apa yang ingin mereka katakan. Bukankah Istana Langit Merah adalah salah satu dari lima istana besar? Yan King Chen kemungkinan besar adalah salah satu dari lima murid jenius. Long Chen akan mendapat banyak manfaat jika berteman dengannya. Terlebih lagi, orang-orang yang diperkenalkan Namong Lai jelas memiliki karakter yang baik. Istana Naga Jahat dapat berteman dengan Istana Langit Merah. Long Chen dapat sedikit bersantai. Halo, Long Chen. Aku, aku Yan King Chen. Pemuda kekar itu berkata dengan malu-malu. Karena dia kenal dengan Long Chen, dia tidak bersikap sopan. Dia mengundang Yan King Chen untuk duduk dan keduanya mulai mengobrol, mengesampingkan Namong Lai dan Han Yun Sing. Setelah waktu yang lama, Long Chen memberitahu Han Yun Sing tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Lakukan saja tanpa khawatir. Jika Anda tidak dapat bertahan lebih lama, beritahu kami. Kami dapat melakukan apapun untuk Anda, kata Namong Lai dengan percaya diri. Dengan dukungan mereka yang solid, Long Chen tidak merasa takut di dalam hatinya. Istana setan gila yang mana? Mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Dewa Beladiri. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Han Yun Sing. Peringkat naga tersembunyi akan diadakan dalam lima bulan. Aku ingin memanfaatkan waktu ini untuk mengembangkan Istana Naga Jahat. Pada saat yang sama, aku akan pergi ke Istana Beladiri sejati dan mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Setelah itu, aku akan pergi ke Pavilion Bulan Purnama untuk melihat apakah ada peningkatan, kata Long Chen. Memang ada banyak hal baik di Pavilion Bulan Purnama. Banyak harta karun super yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita mungkin muncul di sana, kata Han Yun Sing. Itu adalah hal yang baik. Karena kamu sudah punya rencana, maka ikuti saja rencana itu. Namong Lai dan aku akan mendukungmu, Han Yun Sing melanjutkan. Tidak perlu mengucapkan terima kasih. Setelah bertukar beberapa patah kata lagi, mereka berdua pergi. Namun, Long Chen tahu bahwa indera spiritual mereka akan selalu memperhatikan Long Chen. Setelah mereka berdua pergi, Yan Qing Chen berdiri dan berkata, Saudara Long Chen, kamu belum pernah ke Istana Bela Diri Sejati, kan? Kudengar kamu ingin pergi lebih awal. Bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling sekarang? Melihat orang besar ini, Long Chen tersenyum dan berkata, Aku tidak bisa meminta lebih. Melihat Long Chen menatapnya, Yan Qing Chen mengusap kepalanya dan tersenyum penuh pengertian. Dia mengerti bahwa berteman dengan seseorang seperti pamannya Namong Lai dan pecandu anggur Han Yun Sing adalah hal yang baik. Sepanjang jalan, Long Chen menemukan bahwa meskipun Yan Qing Chen memiliki status tinggi, dia adalah orang baik. Dia tampak sederhana dan jujur, tetapi sebenarnya dia sangat cerdas. Dia bukan keledai bodoh seperti yang digambarkan Namong Lai. Istana Bela Diri Sejati terletak di sebelah timur Istana Naga Jahat. Ada jarak tertentu antara mereka dan Istana Naga Jahat. Saat mereka berdua bergerak maju di hutan, mereka bertemu beberapa murid di sepanjang jalan. Namun, karena mereka bergerak terlalu cepat, mereka tidak melihat mereka dengan jelas. Saat mereka bergerak maju, Yan Qing Chen tiba-tiba menyarankan agar mereka berdua beradu kecepatan. Yan Qing Chen terkejut saat melihat kecepatan Long Chen. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia sebenarnya telah melampaui tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi. Hal ini membuat rahang Yan Qing Chen ternganga. Sebenarnya, tidak ada yang aneh dengan ini. Long Chen jago dalam hal kecepatan, sedangkan Yan Qing Chen jago dalam hal menyerang. Kecepatan bukanlah kelebihannya. Namun, setelah kompetisi ini, Yan Qing Chen dengan tulus mengagumi Long Chen. Sedikit rasa bangga di hatinya juga menghilang. Dia dengan tulus berteman dengan Long Chen. Lihat, kita sudah sampai di istana Bela Diri Sejati, kata Yan Qing Chen tiba-tiba. Sambil mengangkat kepalanya, Yesiwen melihat istana megah di depannya. Istana itu tersembunyi di antara pegunungan. Di atasnya, awan tebal membubung. Awan-awan itu mengembun menjadi delapan singa di atas istana Bela Diri Sejati. Mereka berdiri di segala arah, tampak megah. Sebelum Yesiwen mendekat, seluruh istana Bela Diri Sejati dipenuhi dengan niat bertarung yang ganas. Di istana yang luas ini, setidaknya ada 10 ribu pertempuran yang terjadi saat ini. Tahukah kau dari mana datangnya ketenaran paman seperguruanku? Yan Qing Chen bertanya dengan kagum. Penggila Bela Diri, ini istana Bela Diri Sejati, kan? Tebak Long Chen. Benar sekali. Saat itu, dia tinggal di istana Bela Diri Sejati selama 20 tahun, bertarung sepanjang waktu. Dalam 20 tahun, dia mengalami lebih dari 100 ribu pertempuran. Baru pada saat itulah dia mendapatkan ketenaran sebagai penggemar Bela Diri. Berkat 100 ribu pertempuran itulah dia diterima di istana Dewa Bela Diri. Setelah itu, banyak orang mencoba menirunya. Namun, tidak seorang pun berhasil. Yan Qing Chen merasa agak menyesal. Hanya orang terkuat yang bisa memasuki istana Dewa Bela Diri. Hari ini, aku masih kurang. Namun, masih ada lima bulan lagi. Aku akan melakukan yang terbaik. Long Chen menepuk bahu Yan Qing Chen sebelum menuju ke istana Bela Diri Sejati. Selain kegembiraan pertempuran di dalam, dia juga mengerti bahwa orang bernama Li Chang pasti sedang menunggunya di dalam. Namun, dengan adanya Yan Qing Chen, orang itu tidak bisa bertindak gegabuh. Tak lama kemudian, mereka berdua langsung berjalan memasuki aula Bela Diri Sejati yang luas. Ketika Long Chen melihat istana luas ini, yang tampak seperti langit berbintang, dia sangat terkejut. Setiap pertempuran di istana Bela Diri Sejati bersifat publik. Melalui penghalang cahaya transparan, Long Chen dapat melihat banyak orang bertarung. Yan Qing Chen berkata, sekarang setelah kalian di sini, jika kalian ingin berpartisipasi dalam pertempuran, pergilah ke sana terlebih dahulu dan pilih level lawan kalian. Setelah itu, kalian akan menerima plat nomor. Saat pertempuran kalian diatur, kalian akan diberitahu medan perang mana yang harus dimasuki. 1238 Dari kelihatannya, Qin Feng dan Jiang Cha sedang bersama. Long Chen sangat senang untuk mereka. Kepala balai. Kedatangan Long Chen dengan cepat menarik perhatian mereka. Keduanya terkejut, dan buru-buru berpisah. Long Chen sekarang adalah kepala istana naga jahat. Dulu, mereka memanggil Long Chen Si Tuwa Tujuh. Sekarang setelah dia menjadi kepala istana, mereka tentu tidak bisa memanggilnya seperti itu. Kepala istana, ini menarik perhatian banyak orang. Dengan sekali lihat, mereka menyadari bahwa kepala istana itu sebenarnya masih sangat muda. Selain itu, dia tidak terlihat familiar. Akibatnya, beberapa orang mulai menebak identitas Long Chen. Yan Qing Chen, yang berdiri di samping Long Chen, sangat terkenal di 3000 aula istana. Dia langsung dikenali. Aula istana bela diri sejati sangat besar. Bahkan saat paling sepi, masih ada puluhan ribu orang di dalamnya. Setelah melihat Long Chen, keduanya segera berpisah dan berjalan ke sisi Long Chen. Meskipun Long Chen sekarang adalah penguasa istana naga jahat. Dia tidak berpura-pura. Aku tidak menyangka kau akan datang juga, kata Qin Feng canggung kepada Long Chen. Kapan kalian berdua berkumpul? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Melihat bahwa keduanya terlalu malu untuk menjawab, dia berkata, apa yang perlu kamu malu? Haha, kamu tidak perlu bersikap seperti ini di hadapanku. Dengan itu, Qin Feng dan Jiang Cha menghela napas lega. Jiang Cha berkata dengan wajah memerah, kita. Eh, bagaimanapun, entah bagaimana bisa bersama. Bolehkah aku bertanya apakah ini Yan Qing Chen dari Istana Langit Merah? Di tengah kalimatnya, dia langsung mengganti topik pembicaraan untuk menghindari rasa malu. Pada saat yang sama, dia memasang ekspresi memuja. Qin Feng juga melakukan hal yang sama. Yan Qing Chen mengusap bagian belakang kepalanya sambil tersenyum konyol. Dia terkekeh dan berkata, benar sekali, Yan Qing Chen adalah aku. Qin Feng dan Jiang Cha tidak menyangka Long Chen akan bersama dengan seorang jenius sejati dari tiga ribu istana. Mereka langsung merasa bahwa Long Chen sangat misterius dan istana naga jahat dipenuhi dengan harapan. Setelah mengobrol cukup lama, mereka menemukan alasan untuk pergi. Kenyataannya, mereka berdua sedang berkeliling di True Martial Palace, menikmati dunia mereka sendiri. Senang sekali punya gadis yang mencintaiku. Yan Qing Chen berkata dengan nada iri. Dia sedikit membosankan dalam hal cinta. Oleh karena itu, meskipun dia luar biasa, dia belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Baru sekarang Long Chen punya waktu untuk mengamati aula bela diri sejati dengan saksama yang dipenuhi orang. Di bawahnya ada alun-nalun besar. Ada 20 hingga 30 ribu orang berjalan-jalan menyaksikan pertempuran di atas. Di atas aula besar bela diri sejati, terdapat puluhan ribu area transparan. Setiap area memiliki kodenya sendiri, dan hanya ada satu pintu masuk. Umumnya, dalam keadaan pertempuran, pintu masuk itu ditutup. Pada saat ini, terdapat puluhan ribu pertempuran yang terjadi di area transparan tersebut. Beberapa pertempuran antara prajurit yang kuat seringkali mengumpulkan sejumlah besar prajurit di bawahnya. Apakah kamu ingin pemanasan? Tanya Yan King Chen. Coba saja. Karena sudah beberapa hari tidak bertarung, Long Chen jadi ingin sekali bertarung dengan Yan King Chen. Ada dua cara. Cara pertama adalah dengan bertarung secara langsung dengan dua orang. Dengan begitu, mereka tidak perlu melalui tetua penegah hukum. Namun, kebanyakan orang memilih untuk bertarung secara acak. Hanya dua orang yang saling dendam yang akan bertarung secara langsung. Biarkan aku membawamu ke sana untuk mendapatkan nomor. Ekspresi Yan King Chen selalu sederhana dan jujur. Di pusat Istana Bela Diri Sejati, ada lebih dari sepuluh tetua penegah hukum yang ditempatkan di sana. Mereka semua berada di atas tingkat ketujuh alam Bela Diri Ilahi. Mereka terutama bertanggung jawab atas pengelolaan Istana Bela Diri Sejati. Pada saat yang sama, mereka menegakkan hukum dengan ketat. Di Istana Bela Diri Sejati, orang-orang hanya diizinkan untuk bertarung tetapi tidak saling membunuh. Jika seseorang melewati batas, mereka tentu akan dihukum. Pada saat ini, Yan King Chen dan Long Chen tiba di depan salah satu tetua penegah hukum. Tetua penegah hukum hanya bertanggung jawab untuk mengawasi pertempuran. Orang-orang yang benar-benar merekam pertempuran adalah beberapa murid muda. Mereka semua mengenal Yan King Chen dan ketika mereka melihatnya, mereka semua tersenyum dan menyapanya. Saudara Yan, apakah Anda datang ke Istana Bela Diri Sejati lagi hari ini? Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran, ada lebih dari sepuluh kultifator di tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi yang dapat bertarung secara acak. Penatua penegah hukum berdiri dan menyapa Yan King Chen. Yan King Chen masih muda dan memiliki potensi besar. Di masa depan, ia mungkin dapat mencapai puncak alam Bela Diri Ilahi. Oleh karena itu, penatua penegah hukum tentu saja ingin membangun hubungan baik dengannya. Aku tidak akan datang hari ini, tapi saudaraku Long Chen yang akan datang, kata Yan King Chen sambil mendorong Long Chen ke depan. Jadi, pemuda ini adalah saudaranya Saudara Yan. Penatua penegah hukum segera menjadi bersemangat. Dia mengira Long Chen adalah seseorang seperti saudara muda Yan King Chen, jadi dia secara pribadi menghampirinya dan bertanya, catat lawan yang ingin kamu tantang, tingkat kultifasi apa dia, dan tingkat kultifasi apa kamu. Long Chen berkata, saya ingin menantang seorang kultifator di tingkat ketujuh Alam Bela Diri Ilahi. Perhatian kepala penegah hukum tertuju pada Yan King Chen dan dia pikir dia salah dengar. Dia berkata, maaf, bisakah kamu mengatakannya lagi? Murid-murid lainnya juga bingung. Kekuatan Long Chen tidak hanya berada di tingkat keempat Alam Bela Diri Ilahi. Mungkinkah dia menyembunyikan sesuatu? Long Chen tahu bahwa pihak lain sedang meremehkannya. Ini masuk akal. Reputasi Xiao Chen di 3000 istana telah terbentuk beberapa hari yang lalu. Mengenai situasi ajaib di dunia bayangan iblis, bahkan jika Istana Kaisar Bela Diri mengetahuinya, hanya Istana Dewa Bela Diri dan yang lainnya yang akan mengetahuinya. Tidak ada berita tentang situasi di sana. Sepertinya Han Yun Xing dan yang lainnya telah menyelesaikannya. Lawan yang aku inginkan adalah seorang kultifator di Alam Bela Diri Ilahi Tingkat Ketujuh, Long Chen menegaskan. Penatua penegah hukum berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda tidak cukup kuat untuk menantang lawan Anda, kami tidak akan menyetujuinya. Sebelum Long Chen sempat berkata apa-apa, Yan Qing Chen tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu belum pernah mendengar tentang Long Chen. Pemuda di depanmu adalah penguasa Istana Naga Jahat. Apa? Penatua penegah hukum dan yang lainnya terkejut. Tidak heran dia bersama Yan Qing Chen, jadi dialah orang yang mengejutkan 3000 istana beberapa hari yang lalu. Rumor mengatakan bahwa gerakan terakhir pemuda ini secara langsung mengalahkan Feng Zilin. Dengan kekuatan gerakannya, dia bisa berada di peringkat 10 besar murid muda 3000 istana. Terlebih lagi, karena mereka berdua berselingkuh, berita semacam ini menyebar paling cepat. Pada dasarnya, semua orang tahu tentang perbuatan Long Chen. Banyak orang bahkan ingin pergi ke Istana Naga Jahat untuk melihatnya. Siapa sebenarnya pemuda yang dikabarkan begitu jahat ini? Penatua penegah hukum segera bereaksi dan berkata sambil tersenyum, karena Anda adalah kepala Istana Naga Jahat, maka tidak ada masalah. Ini nomor Anda. Long Chen mengambil piring dari tangannya. Di atasnya tertulis 2486. Setelah menerima barang ini, Long Chen mengucapkan terima kasih. Banyak orang di samping mendengar percakapan mereka, dan identitas Long Chen mulai terungkap. Lambat laun, banyak orang mengetahui identitasnya, dan dalam sekejap, banyak orang di Istana Bela Diri Sejati tahu bahwa penguasa Istana Naga Jahat, yang telah menyebar seperti api selama beberapa hari terakhir, benar-benar datang ke Istana Bela Diri Sejati. Yang membuat Long Chen paling terkenal bukanlah kemenangannya atas Feng Zilin, melainkan rumor antara dirinya dan Feng Zilin. Kita harus tahu bahwa latar belakang Feng Zilin tidaklah tinggi, tetapi bakatnya tak tertandingi. Banyak jenius pernah berkata bahwa mereka ingin mengejarnya, dan sekarang setelah Long Chen membuat keributan seperti itu, semua orang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan yang paling ditunggu-tunggu orang adalah Li Chang dari Istana Iblis Gila. Saat pertama kali melihat Feng Zilin, Li Chang terkejut, dan bersumpah di depan semua orang bahwa dia pasti akan merebut hati Feng Zilin. Siapa sangka sebelum dia berhasil merebut hatinya, akan ada rumor di luar bahwa Feng Zilin dan Long Chen sudah menjalin hubungan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penatua penegak hukum, Long Chen dan Yan Qing Chen menunggu. Semakin banyak orang yang menonton dengan tenang. Sepertinya kamu cukup populer. Yan Qing Chen tersenyum. Bahkan dengan senyum seperti ini, dia masih terlihat sedikit berani. Penampilan yang tidak berbahaya seperti ini juga merupakan niat membunuh yang alami. Long Chen tersenyum canggung. Dulu ketika dia berhadapan dengan Feng Zilin, dia mengucapkan kata-kata yang membuat orang salah paham, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian di penjara pedang Taibai itu, semua orang mengerti bahwa Long Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Mengingat fisik Feng Zilin, bahkan jika dia tidak mengobati bekas lukanya, luka itu akan sembuh dalam waktu singkat. Sejujurnya, Long Chen masih tidak ingin terlalu banyak berurusan dengannya. Adapun pembunuhannya, tampaknya tidak sampai sejauh itu. 2.486, 2.177, 1.877, 1.877, 1.877. Di Istana Beladiri Sejati, selalu ada orang yang menyiarkan informasi pertempuran. Ketika Long Chen mendengar bahwa sekarang gilirannya, dia menemukan medan perang yang disiarkan sebelumnya di bawah iringan Yan Qing Chen. Dia berjalan melalui satu-satunya pintu transparan dan melayang di udara. Kemudian, pintu ditutup dengan suara keras. Berita tentang pertarungan Long Chen dengan orang lain menyebar dengan cepat. Banyak orang tertarik pada kekuatan tempur Long Chen yang sebenarnya. Oleh karena itu, semakin banyak orang berkumpul di bawah. Setelah beberapa saat, Long Chen melihat ke bawah dan terkejut. Sebenarnya ada banyak kepala hitam di bawah. Di antara mereka, Yan Qing Chen, Qin Feng, Jiang Cha, dan lainnya bersorak untuknya. Terutama Qin Feng dan Jiang Cha. Long Chen adalah kebanggaan istana naga jahat. Sekarang, dia adalah tulang punggung dan jiwa istana naga jahat. Dapat dikatakan bahwa selama Long Chen tidak jatuh, istana naga jahat tidak akan pernah jatuh. Silakan. Kali ini, lawan Long Chen dipilih secara acak. Dia adalah seorang kultifator setengah bayah di puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Jika orang seperti itu bukan seorang master istana, itu hanya bisa berarti bahwa istana tempat dia berada lebih kuat daripada istana naga jahat. Dia mungkin seorang wakil master istana, tetua, atau master aola. Hanya mereka yang berusia di bawah seribu tahun yang dapat dianggap sebagai murid. Jika mereka berusia lebih dari seribu tahun dan tidak dapat mencapai standar master istana, mereka mungkin diturunkan ke istana tingkat rendah lainnya. Lebih banyak orang akan dikirim ke bintang kekaisaran untuk mengelola seluruh wilayah kekaisaran bela diri sejati. Silakan. Long Chen mengharapkan lawan yang begitu langsung. Dia mengayunkan pedang Scarlet Blood Desolation dan melepaskan tombak perang 24 yang ganas. Dalam sekejap, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawannya di ruang sempit ini. Orang-orang di bawah langsung gempar. Seperti yang diduga, kekuatan Long Chen hampir sama dengan rumor yang beredar. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya, yang jauh melampaui puncak tingkat keempat alam bela diri ilahi. 1239. Sudah lebih dari sebulan sejak aulah bela diri sejati semarak seperti ini. Ini adalah pemimpin istana naga jahat yang baru. Di usianya yang masih muda, serangannya cepat dan ganas, tenang namun gila. Awalnya, saya pikir rumor itu dibesar-besarkan, tetapi ternyata reputasinya memang pantas. Lawannya adalah Chen Xiao dari istana yang tinggi, kan? Di antara para tetua istana yang tinggi, dia berada di peringkat 3 teratas, dan rumor mengatakan bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi wakil kepala istana. Kekuatannya tidak buruk di tingkat ke-7 alam bela diri ilahi, dan pemimpin istana naga jahat ini mampu bertarung secara seimbang dengannya di usia yang begitu muda. Melihat penampilan Long Chen yang sebenarnya, pada dasarnya tidak ada komentar negatif. Menurut rumor, jurus terkuat Long Chen seharusnya adalah jurus yang mengalahkan Feng Zilin pada akhirnya. Namun, selama kurun waktu ini, Long Chen tidak menggunakannya. Sebaliknya, ia langsung menggunakan kekuatan pertarungan jarak dekat dari tombak Perang 24 untuk bertarung. Dengan diaktifkannya jiwa kaisar bela diri sejati, pertarungan jarak dekat ini sangat membantu Long Chen. Lawannya, Chen Xiao, memiliki setidaknya 4 keterampilan ilahi tingkat 8, dan masing-masing dari mereka digunakan dengan sempurna. Long Chen menggunakan tombak Perang 24 saja memang agak monoton, yang membuatnya semakin bertekad untuk pergi ke pavilion Bulan Purnama untuk melihatnya. Tanpa poin prestasi yang cukup, pergi ke pavilion Bulan Purnama akan sia-sia. Long Chen tidak bisa meninggalkan Istana Kekaisaran untuk sementara waktu. Tampaknya dia hanya bisa mendapatkan poin prestasi dari aulah bela diri sejati. Meskipun dia hanya mengetahui satu keterampilan ilahi tingkat 8, ketika dia menggunakannya, tombak merah darah itu seperti ular berbisa yang tak terlihat, menekan Chen Xiao. Pada saat ini, sekelompok pemuda berpakaian hitam dengan ekspresi menyeramkan dan tato kala jengking di leher mereka berdesakan di antara kerumunan. Aura kekerasan terpancar, dan mereka yang menonton pertunjukan merasakan aura tersebut. Mereka berbalik untuk melihat dan sangat takut sehingga mereka memberi jalan bagi mereka. Orang-orang dari Istana Setan Gila ada di sini. Pemimpin itu seharusnya licang, kan? Seperti yang diharapkan, kemanapun orang-orang dari Istana Iblis Gila pergi, mereka akan membuat orang-orang gemetar ketakutan. Mereka benar-benar gila. Dalam sekejap, gumaman pelan terdengar. Aula besar bela diri sejati yang awalnya ramai dengan cepat membuka jalan bagi sekelompok pemuda berjubah hitam untuk mencapai kaki Long Chen. Yan King Chen berdiri di sana dan merasakan bahwa sekelilingnya menjadi jauh lebih kosong. Dia berbalik dan melihat sepasang mata menyala menatap pemuda itu dengan mata merah. Keduanya saling menatap dan suasana langsung menjadi tegang. Kelompok orang ini semuanya adalah murid-murid Aula Setan Gila, dan pemimpinnya adalah seorang pemuda jangkum dan kurus, dia adalah licang. Tubuhnya kurus kering, seperti kerangka tanpa banyak daging dan darah, dan di bawah kulitnya yang keras terdapat urat-urat biru yang menonjol keluar, seperti ular-ular berbisa yang merayap di tubuhnya. Penampilan licang tidak bisa dianggap baik, dan bahkan bisa dianggap jelek. Batang hidungnya sangat tinggi, dan matanya panjang dan sipit, membuatnya tampak kejam dan menyeramkan. Sebagai perbandingan, Yan King Chen yang berpenampilan sederhana dan berani, bahkan agak lamban, jauh lebih menenangkan. Yan King Chen, kamu juga di sini. Melihat pemuda kekar ini, licang menyipitkan matanya dan berhenti 10 meter dari Yan King Chen. Meski licang dan Yan King Chen sama-sama murid terkenal dari 3000 Aula Besar, licang merupakan satu-satunya yang berada di puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi, sedangkan Yan King Chen merupakan seorang kultifator jalur agung langit dan bumi sejati, dan kerajaan ilahi dalam tubuhnya telah terbentuk. Ini bukan rumahmu, mengapa aku tidak bisa ada di sini? Yan King Chen jelas tidak menyukai licang, dan matanya dipenuhi amarah. Dia tampak seperti banteng yang marah, dan lubang hidungnya sedikit melebar. Licang mengerutkan kening, dia tidak datang ke sini hari ini untuk berselisih dengan Yan King Chen. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Pertarungan Long Chen dan Chen Xiao telah mencapai saat-saat terakhir. Licang sangat terkejut dengan kecakapan bertarung Long Chen, tetapi itu tidak melebihi harapannya. Dia menggertakkan giginya, dan suaranya yang awalnya rendah terdengar seperti auman binatang buas, aku tidak ingin berselisih denganmu hari ini, dan kami akan mengurus urusan kami sendiri. Aku, Licang, sedang memberi pelajaran kepada seorang pemuda, dan sebaiknya kau tidak membuat masalah. Dia masih tidak tahu bahwa Long Chen telah bertemu dengan Yan King Chen. Oh, kau ingin memberi pelajaran pada Long Chen, kan? Katakan padanya bahwa dia adalah saudaraku, dan jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membuatmu masuk secara horizontal dan keluar secara vertikal. Yan King Chen adalah tipe orang yang hidup rukun dengan semua orang. Namun, begitu dia memutuskan sesuatu, namun, begitu dia memutuskan sesuatu, dia akan menjadi gila seperti banteng liar, dan tidak ada yang bisa menahannya. Sama seperti sekarang, dia sudah mengepalkan tinjunya rat-rat, dan matanya menyala-nyala. Melihat ekspresinya yang marah, dia jelas tidak tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia seharusnya masuk secara vertikal dan keluar secara horizontal. Qin Feng dan Jiang Cha, yang berada di samping, tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, semakin banyak orang yang mulai tertawa. Wajah Li Chang berubah muram. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen, yang tiba-tiba muncul entah dari mana, ternyata memiliki hubungan dengan Yan King Chen, dan bahkan memanggilnya sebagai saudara. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mengeluarkan gelombang keheranan. Ternyata Long Chen tiba-tiba menjadi gila dan menggunakan tombak perang 24 dua kali. Serangan itu, yang tampaknya tidak peduli dengan hidupnya, langsung menembus perut bagian bawah Chen Xiao. Ini kurang lebih dianggap sebagai kemenangan. Pertarungan ini lebih merupakan pertarungan yang melelahkan. Long Chen memiliki keunggulan besar dalam hal stamina, dan pada akhirnya, ia mengalahkan lawannya. Aku, Chen Xiao, sangat mengagumimu. Setelah kalah, Chen Xiao berhenti tepat waktu, dan setelah sedikit pulih, dia membuka mulutnya untuk mengakui kekalahan. Terima kasih telah membiarkanku menang. Senior Chen, kau memiliki empat keterampilan ilahi tingkat delapan. Junior ini juga sangat terkesan, kata Long Chen dengan tulus. Ini tampaknya menjadi pertama kalinya ia mengalahkan lawan tanpa menggunakan kitab suci sembilan naga. Empat, tapi aku tetap kalah dengan salah satu kemampuanmu. Chen Xiao tersenyum getir. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kau adalah lawan yang layak untuk kuhormati. Aku akan sering datang ke olabela diri sejati, dan kuharap aku akan memiliki kesempatan untuk bertanding denganmu lagi. Aku tidak bisa meminta lebih, kata Long Chen sambil tersenyum tipis. Di mata orang banyak, Long Chen hanyalah seorang pemuda tampan dengan potensi dan kekuatan yang besar. Dia tidak semenyebalkan yang diisukan. Di sisi lain, Li Chang, yang berada di bawah panggung, sedikit menjijikan. Di mata orang banyak, sosok Long Chen diam-diam berubah. Pada saat ini, Long Chen dan Chen Xiao berjalan keluar bersama. Saat itulah Long Chen menyadari perubahan di bawah. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiao, dia mendarat di samping Yan Qing Chen dan menatap pria yang sedang menatapnya dengan ekspresi muram. Jika tebakannya benar, pria ini seharusnya adalah Li Chang dari Matt Demon Hall, yang telah memintanya untuk datang ke True Martial Hall. Saya kira ini pasti kakak senior Li Chang dari Aula Setan Gila. Saya Long Chen, senang bertemu dengan Anda. Long Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat permusuhan di mata Li Chang saat dia tersenyum dan menangkupkan tangannya. Li Chang tidak berbicara. Ia menatap Long Chen, lalu menatap Yan Qing Chen yang menggertakkan giginya karena marah. Akhirnya, ia memilih untuk menyerah. Ia mendengus dingin dan berkata, jangan coba-coba mendekatiku. Kau akan menderita di masa depan. Pergilah. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sekelompok orang dari Aula Setan Gila menatap Long Chen dengan kebencian dan pergi dengan megah. Dasar orang sombong. Kalau bukan karena ayahku yang tidak mengizinkanku membuat masalah, aku pasti sudah menghancurkannya. Yan Qing Chen mengepalkan tangannya dan raut wajahnya menunjukkan kemarahan. Long Chen merasa Yan Qing Chen cukup imut saat sedang marah. Ia tidak menyangka Yan Qing Chen juga akan marah. S untuk Li Chang? He he. Lupakan saja. Tidak perlu ada konflik. Long Chen tertawa. Lupakan saja. Dia jelas ada di sini untukmu. Bagaimana jika dia menyerangmu saat aku tidak ada? Bocah seperti ini sudah sering melakukan hal seperti itu di masa lalu. Yan Qing Chen masih marah. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa lari. Apa kau tidak percaya dengan kecepatanku? Goda Long Chen. Berpikir tentang betapa kecepatan Long Chen lebih cepat darinya, Yan Qing Chen merasa lega. Pada saat ini, Qin Feng dan Jiang Cha datang dan menghibur Long Chen, memberitahunya untuk berhati-hati terhadap Li Chang. Dia orang gila. Dengan dukungan dari Mad Demon Hall Master, bahkan Punishment Hall tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kata Qin Feng dengan nada jijik. Benar sekali, Ketua Ola. Anda harus berhati-hati saat bepergian sendirian. Anda harus kembali lebih awal untuk berjaga-jaga jika Anda dicegat oleh orang ini. Jiang Cha menambahkan. Aku tahu. Kalian juga harus pulang lebih awal. Aku akan pulang sekarang. Setelah memuji Istana Bela Diri Sejati, Long Chen dan Yan Qing Chen pergi dan kembali ke Istana Naga Jahat. Namun, dia sudah berencana untuk datang ke Istana Bela Diri Sejati lebih sering di masa depan untuk bertarung melawan semua jenis lawan. Di antara lima istana besar, tidak termasuk Li Chang, hanya ada empat murid yang telah mencapai tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi dalam seribu tahun. Di antara kelima Ola, kecuali Li Chang, hanya ada empat murid yang berusia di bawah seribu tahun yang telah mencapai tingkat kedelapan alam Bela Diri Ilahi. Aku salah satunya. Ada satu dari Aula Teratai Salju, namanya Suezi. Dia jarang muncul, jadi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, para murid Aula Teratai Salju sebagian besar adalah Biarawati, mereka tinggal di pengasingan sepanjang hari. Selain itu, ada satu dari Aula Neter kegelapan, namanya Ji Lyu Yun, dia seorang pria, tetapi dia bertindak seperti wanita, dia seorang cabul. Aku tidak menyukainya. Kelima orang ini mungkin dapat menduduki peringkat lima teratas dalam peringkat naga tersembunyi. Lima ratus tahun yang lalu, dalam peringkat naga tersembunyi terakhir, mereka yang berada di peringkat sepuluh besar masuk ke istana Dewa Bela Diri atau pergi ke istana lain untuk menjadi wakil kepala istana atau kepala istana. Satu-satunya yang tersisa adalah Lu Junyu. Saat itu, ia sudah berada di peringkat ke-sepuluh dalam peringkat naga tersembunyi. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Lu Junyu sedikit lebih kuat. Ia dikenal sebagai orang terkuat di 3.000 istana besar. Dalam perjalanan kembali ke istana naga jahat, Yan Qingchen secara singkat memperkenalkan para ahli muda dari 3.000 istana besar kepada Longchen. Longchen dengan hati-hati mencatatnya. Tak lama kemudian, mereka berdua kembali ke istana naga jahat. Senang bertemu denganmu. Aku akan kembali dalam beberapa hari, kata Yan Qingchen sambil mengusap bagian belakang kepalanya. Aku akan kembali dalam beberapa hari. Mengapa dia harus begitu sering datang? Benar sekali. Paman seperguruanku memintaku untuk melindungimu. Jika kau diganggu, dia pasti akan melumpuhkanku. Dialah orang yang paling ku takuti, kata Yan Qingchen dengan rasa takut yang masih ada. Longchen tahu bahwa Nangong Lai dikenal sebagai seorang fanatik seni bela diri. Tentu saja. Setelah mengobrol sebentar, Yan Qingchen pergi. Longchen kembali untuk menangani beberapa masalah di istana naga jahat. Tak lama kemudian, hari sudah larut malam. Tiba-tiba, sebuah anak panah melesat dari kejauhan. Longchen berdiri dan meraih anak panah itu. Ada selembar kertas di atasnya. Ketika dia membukanya, tertulis, Qin Feng, Jiang Cha ada di tanganku. Datanglah ke gunung dan sia segera dan aku akan melepaskan mereka. Kalau tidak, he he. 1240. Qin Feng dan Jiang Cha pasti terlihat berbicara dengannya hari ini. Saat itu, Qin Feng menyuruhnya untuk berhati-hati dan kembali lebih awal. Dia tidak menyangka mereka berdua akan menjadi sasaran Li Chang karena hal ini. Li Chang melihat bahwa Yan Qingchen hadir saat itu dan Yan Qingchen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, jadi dia tidak bergerak. Kali ini, dia menggunakan Qin Feng dan Jiang Cha sebagai sandera untuk memaksa Longchen ke tempat terpencil. Gunung dan sia tidak jauh dari istana naga jahat. Tempat itu agak terpencil. Meskipun namanya elegan, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sana. Sangat sedikit orang yang akan pergi ke sana. Tempat itu juga cukup jauh dari berbagai istana. Li Chang pasti telah merencanakannya dengan cermat agar dia memilih tempat itu. Ini adalah tiga ribu istana. Dengan adanya olah hukuman, Longchen tidak takut pihak lain akan mengacau. Dia pasti harus pergi. Namun, Longchen saat ini sedang beristirahat dan membangun kekuatannya. Dia tidak akan berselisih dengan Li Chang karena sesuatu yang tidak masuk akal. Semua yang dipikirkan Li Chang hanyalah angan-angannya sendiri. Sejujurnya, sepanjang jalan, mereka yang tidak bisa menghadapinya akan menargetkan orang-orang yang dekat dengannya. Mereka semua adalah orang-orang tercela, dan Li Chang ini juga sama. Biasanya, orang-orang seperti itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Longchen merasa bahwa istana naga jahat baru saja mulai stabil, dan mereka tidak dapat menderita pukulan besar. Tidaklah tepat untuk berurusan dengan istana setan gila sekarang. Seperti yang dia duga, Namong Lai dan Han Yun Sing memperhatikannya. Di bawah panggilannya, suara Namong Lai bisa terdengar. Pergi saja. Aku akan mengawasi. Tidak apa-apa. Jika anak kecil itu berani membuat keributan, aku akan menamparkan wajahnya. Jika tidak, aku akan memotong adik laki-lakinya. Dengan adanya mereka, Longchen tidak perlu khawatir tentang apapun. Mengikuti lokasi Longchen di peta, Longchen dengan cepat bergegas menuju gunung dan sia. Pada saat ini, tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat sumo. Jangkauan indera ilahinya mendekati 6 li. Jauh dari Namong Lai. Namun, ini juga berarti bahwa mata iblis pemakan roh Longchen juga telah mencapai 6 li. Setelah tiba di gunung dan sia, Longchen dengan mudah menemukan Lee Chang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa Namong Lai ada di dekatnya. Jika saja Lee Chang bertindak, itu akan menjadi tragedi baginya. Longchen tidak harus melakukan semuanya sendiri. Orang bernama Lee Chang ini pernah mengalahkan seorang ahli di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Teknik rahasia istana iblis gila memiliki dasar yang dalam yang membuat orang gemetar ketakutan. Pasti cukup bagus. Namun, yang mengejutkan Longchen adalah setelah dia tiba, dia menemukan bahwa situasinya berbeda dari apa yang dia bayangkan. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan. Di satu sisi adalah Lee Chang dan sekelompok ahli dari istana iblis gila. Kebanyakan dari mereka baru saja memasuki tingkat ketujuh alam bela diri ilahi. Di sisi lain adalah Qin Feng dan Jiang Cha, yang telah diselamatkan. Keduanya tidak mengalami siksaan apapun, hanya wajah mereka yang sedikit pucat. Dan di depan mereka, ada seorang pemuda anggun lainnya yang mengenakan jubah brokat putih. Ketika Longchen mendekat, dia melihat bahwa pemuda ini memiliki penampilan yang mengesankan, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari surga. Jelas, sebelum Longchen tiba, pemuda ini telah menyelamatkan Qin Feng dan Jiang Cha. Sebelum Longchen tiba, Lee Chang dan pemuda berpakaian putih itu saling melotot. Ketika Longchen tiba, keduanya menatapnya. Lee Chang jelas marah dan tidak mau, sementara pemuda berpakaian putih itu penuh rasa ingin tahu. Kau beruntung kali ini. Lain kali, kau tidak akan seberuntung itu, nak. Lee Chang menatap Longchen dengan tajam dan buru-buru memanggil adik-adiknya untuk pergi. Sekelompok pria berpakaian hitam dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Jika lain kali, Longchen pasti akan marah besar. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bahkan manusia yang terbuat dari lumpur pun akan memiliki sifat pemarah, apalagi Longchen. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, datanglah padaku. Menggunakan seseorang yang dekat denganmu untuk mengancamku, caramu hanya bisa dianggap sebagai cara pengecut, kata Longchen dingin. Lee Chang menoleh dan tersenyum dingin. Tidak ada apa-apa. Sekelompok orang itu segera pergi. Mereka akan bertemu di peringkat naga tersembunyi. Masih terlalu dini untuk bertarung sekarang. Baru sekarang Longchen memiliki kesempatan untuk mengamati pemuda berpakaian putih itu. Qin Feng dan Jiang Cha bergegas ke belakang Longchen dan berpelukan dengan gugup. Tidak apa-apa, aku akan membawa kalian kembali, kata Longchen. Setelah itu, dia menoleh ke pemuda berpakaian putih itu dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan kami, saudaraku. Bolehkah aku bertanya nama saudaramu? Beberapa orang dengan kultivasi yang sangat tinggi dapat mempertahankan penampilan awet muda mereka meskipun mereka sudah sangat tua. Namun, dari aura roh bela diri dewa, pemuda di depan mereka ini jelas tidak terlalu tua. Meskipun dia masih muda, dia memiliki kekuatan untuk menekan Lee Chang. Mudah untuk menebak identitasnya. Yang Kingchen dan Longchen telah menyebutkan beberapa orang, Jiliuhua, Suezi, dan Lu Junyu. Pemuda di depan mereka ini pastilah Lu Junyu. Saya Lu Junyu dari Istana Dewa Surgawi. Saya yakin ini pasti pemimpin Istana Naga Jahat yang baru, Longchen. Lu Junyu tersenyum. Itu aku. Sungguh kebetulan. Saya baru saja mendengar namanya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bintang kaisar begitu besar. Bertemu dengannya di sini murni takdir. Saat berbicara, tatapan Lu Junyu menyapu Jiang Chai yang cantik. Ada jejak makna yang tidak diketahui dalam tatapannya. Hari ini aku kebetulan lewat sini. Aku tidak menyangka akan melihat Li Chang menindas seseorang. Aku sudah memberinya peringatan. Aku tidak menyangka dia adalah seseorang dari Istana Naga Jahat. Sungguh malang nasibnya, kata Lu Junyu. Longchen berkata, Terima kasih, Kakak Senior Lu, atas bantuanmu. Aku pasti akan mengunjungimu di masa depan. Lu Junyu tersenyum dan berkata, Tidak perlu. Kita minum saja nanti saat kita bertemu di lain waktu. Aku ada urusan hari ini, jadi aku pamit dulu. Sampai jumpa. Longchen tidak mendesaknya untuk tinggal. Lu Junyu pergi dengan santai, tanpa berlama-lama. Setelah Lu Junyu pergi, Longchen mendengarkan cerita Qin Feng dan Jiang Chai tentang apa yang terjadi. Semuanya sesuai dengan dugaannya. Kemunculan Lu Junyu adalah sebuah kecelakaan. Untungnya, Lu Junyu menyelamatkan kita kali ini. Kalau tidak, kita, kata Jiang Chai dengan rasa takut yang masih tersisa. Namun, Qin Feng berkata, jangan mudah percaya pada Lu Junyu. Rumor mengatakan bahwa dia bukan orang baik. Gosip apa, Jiang Chai bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa, kita bicarakan saja nanti saat kita senggang. Qin Feng sedang dalam suasana hati yang buruk. Mungkin dia memperhatikan beberapa detail dan tidak terlalu senang. Longchen sangat tertarik dengan kata-kata Qin Feng. Dia berkata, mari kita bicara sambil berjalan. Sempurna. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Dia adalah putra kepala balai istana Dewa Surgawi. Dia tumbuh dengan sendok perak di mulutnya. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk, akan ada seseorang yang segera membereskan kekacauannya. Meskipun itu hanya desas-desus, ada beberapa rumor selama bertahun-tahun. Namun, semuanya pada akhirnya ditekan. Apakah balai hukuman tidak peduli? Tanya Longchen. Aula hukuman tidak berguna jika Tetua Agung pertama tidak bertugas. Ku dengar Tetua Agung ke-6 adalah saudara-saudara kepala Aula Istana Dewa Surgawi, dan Tetua Agung pertama adalah kakak senior Tetua Agung ke-6. Bagaimana menurutmu? Kata Qin Feng tak berdaya. Jadi begitulah adanya. Sejak zaman dahulu, para pejabat selalu saling melindungi. Prinsip di 3.000 istana kurang lebih sama. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan status yang akan memberi jalan. Rakyat jelata hanya dapat dibatasi oleh aturan. Karena itu bukan urusannya, Longchen tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak banyak berhubungan dengan Lu Junyu hari ini, jadi dia membawa Qin Feng dan Jiang Cha kembali ke istana naga jahat. Keesokan harinya, Longchen memulai rencana kultifasinya di istana bela diri sejati. Di sebuah ruangan rahasia yang gelap, seorang gadis bercadar putih duduk di tengah ruangan. Rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat. Matanya menyeratkan sedikit kebingungan dan ketakutan. Nak, apakah kau sudah memikirkannya dengan matang? Tanpa disadari, sebuah suara terngiang di telinganya. Feng Zilin mendengarkan, namun dia tidak tergerak. Kau harus memikirkannya dengan saksama. Dia mempermalukanmu di siang bolong, di depan semua orang. Kau sudah menjadi bahan tertawaan. Semua orang tahu bahwa kau telah dinodai olehnya. Hidup seperti ini, jika kau tidak membalas dendam, apa gunanya hidup seperti ini? Sedangkan aku, aku dapat dengan mudah membantumu mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi. Aku dapat dengan mudah memberimu kekuatan untuk menginjak-injaknya. Aku dapat membuatnya berlutut di hadapanmu dan memohon pengampunanmu. Suara serak itu membujuknya. Feng Zilin menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, tidak, aku tidak akan pernah menjadi lawannya. Jika aku melawannya, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Dia tidak akan pernah berlutut di hadapanku. Bahkan jika aku membunuhnya, dia tidak akan menyerah. Suara itu masih belum menyerah. Kau benar-benar naif. Bukankah membunuhnya lebih mudah daripada apapun? Bukankah itu menyegarkan? Lihat, dia begitu sombong di istana naga jahat. Dia tanpa malu-malu menggunakan reputasimu untuk naik ke tampuk kekuasaan. Dia sekarang adalah orang yang dapat memanggil angin dan memanggil hujan, sementara kamu hanya bisa bersembunyi di ruang rahasia kecil ini, bahkan tidak berani melihat Feng Ruoyan. Hei hei, kamu benar-benar tidak berguna. Kamu dikalahkan oleh seorang pria begitu saja, dan kamu akan tenggelam dalam kebejatan selamanya. Apakah kamu benar-benar bersedia? Wajah Feng Zilin tampak sedih, saya tidak rela, apa yang bisa saya lakukan. Kalau begitu dengarkan aku, aku bisa memberimu kekuatan lapisan kedelapan dari alam bela diri ilahi. Pikirkanlah, di tiga ribu istana, kau akan berada di peringkat lima besar. Itu akan menjadi peningkatan yang sangat cepat. Siapa yang berani meremehkanmu? Pemuda bernama Longchen itu, kau bisa memotongnya menjadi beberapa bagian kecil. Dia orang yang tidak tahu malu, dia sudah menghancurkan hidupmu. Jika kau masih takut padanya, apakah kau masih Feng Zilin? Feng Zilin bergumam, aku benar-benar sekuat itu. Aku, aku, aku dapat dengan mudah mengalahkannya. Aku dapat membalas dendam. Aku dapat dengan bangga menghapus bekas luka di dadaku. Aku, benar sekali. Orang seperti dia benar-benar sombong, mengukir namanya di dadamu. Betapa tidak tahu malunya dia sampai melakukan itu. Kau harus membalas dendam dan mengukir namamu di sekujur tubuhnya. Feng Zilin terkejut. Itu ide yang gila, tetapi dia benar-benar tergoda olehnya. Aku ingin kekuatan sebanyak itu. Suara itu tertawa, kalau begitu, berikanlah aku 10% jiwamu. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.